Bagus. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jika memang begitu, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh oleh kata-kata Jiu Ying dan tindakannya yang sembrono. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak berujung. Kalau begitu pergilah ke neraka. Suaranya keras dan jelas, angin dan awan di istana batu dewa kembali berembus. Sejumlah besar kipahala langit dan bumi merembes keluar dari keempat dinding, batu biru di bawah kaki mereka, dan langit berbintang di atas kepala mereka. Cahaya kuning terang yang mulia melesat keluar dari setiap celah istana batu dewa, membawa istana batu dewa yang kuno dan sunyi itu ke dalam pemandangan yang gemilang. Ini. Ini. Keempat tetua keluarga Zee, Sage Kun Peng, dan Dewa Iblis Kiongki semuanya tercengang. Kemudian, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Sang bijak kun Peng sangat gembira, keempat tetua keluarga Zee merasa gugup, dan ketika berhadapan dengan Dewa Iblis Kiongki, keputus asaan tak berujung merayapi wajahnya. Sayangnya, wujud dharmanya telah diambil, dan tubuh iblisnya telah lama terluka. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dewa Iblis Jiu Ying sedikit lebih baik daripada istana batu dewa iblis. Setidaknya dia masih bisa mengendalikan kekuatan istana batu dewa. Di antara mereka semua, termasuk Zhang Fan, kekuatan absolutnya masih yang terkuat. Premis terkuat ini adalah istana batu dewa. Tanpa harta karun ini, Dewa Iblis Jiu Ying, yang wujud dharmanya telah diambil oleh Zhang Fan, hanya akan memiliki kekuatan tubuh iblisnya. Tanpa misteri wujud dharma, ia hanya akan berada di level 4 tetua keluarga Zee. Pada saat ini, upaya terakhir Dewa Iblis Jiu Ying juga sedikit tidak stabil. Alasan mengapa keempat tetua dari alam rumah ungu, Kunpeng, Kiongki, dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi seperti itu adalah karena cahaya kuning terang yang melayang di setiap sudut istana batu dewa. Cahaya kuning terang itu melayang seolah memiliki pikirannya sendiri. Cahaya itu menyebar ke seluruh istana batu dewa dan merembes ke setiap sudut. Dari jauh, cahaya itu tampak seperti istana. Istana Kaisar Dong Pada saat ini, semua orang mengerti kemana perginya istana Kaisar Dong, yang berada di awan kuning di atas kepala Zhang Fan. Dia benar-benar telah memaksa istana Kaisar Dong ke istana batu dewa. Mereka bergabung dan saling melahap, memperebutkan harta karun yang telah disempurnakan oleh 72 Dewa Iblis selama puluhan ribu tahun, yaitu tubuh batu ibu Kaisar Iblis pertama. Zhang Fan telah mempersiapkan langkah ini sejak lama. Ketika pertama kali melihat istana batu dewa, dia tahu bahwa itu akan menjadi tempat paling berbahaya dalam pertempuran melawan Dewa Monster. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan peta bintang kosmik dan istana Kaisar Dong di awal pertempuran dengan Dewa Iblis. Dia meninggalkannya untuk saat ini. Adapun kemunculan tiba-tiba Thor Dragon dan Zhang Fan yang terjerumus ke dalam bahaya, itu tidak terduga. Faktanya, itu masalah lain karena dia tidak punya pilihan selain melawannya secara langsung sebelum dia bisa bereaksi. Pada saat ini, peta bintang kosmik telah muncul. Istana Kaisar Dong dan Istana Batu Dewa telah bergabung menjadi satu. Dari dalam keluar, perebutan hak untuk mengendalikan harta karun telah mencapai klimaks. Asal mula Istana Batu Dewa adalah harta karun langka yang terbentuk setelah tercipiannya dunia dan melahirkan Kaisar Iblis pertama. Dengan fondasi ini, bahkan bumi dan batu di dunia fana dapat mencapai tingkat harta karun paling berharga di dunia. Istana Kaisar Dong adalah hasil dari khutbah Zhang Fan selama 10 tahun kepada dunia. Istana ini berisi jalan agung yang dipahami Zhang Fan, kehendak semua makhluk hidup, dan pahala yang tak terbatas. Tabrakan antara keduanya sangat berbahaya. Jika Zhang Fan tidak berhati-hati, dia tidak hanya akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan harta karun berharga yang diperoleh, tetapi dia juga akan berada dalam bahaya. Hal ini tidak mungkin terjadi lagi. Kicauan, 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 kicauan. Teriakan burung Phoenix terdengar samar-samar. Tidak ada kesombongan di dalamnya, hanya rasa kasihan yang tak berujung. Seolah-olah ada seorang wanita di Istana Batu Dewa yang mendesah getir atas kepulangan suaminya. Di langit malam yang dibentuk oleh peta bintang kosmik, terdapat 70 bintang yang bersinar. Ada dua bintang lainnya, salah satunya telah mengubah auranya dan mengembun menjadi bentuk burung berkepala sembilan dengan wajah manusia. Itu adalah Dewa Iblis, Phoenix berkepala sembilan. Bintang yang satunya redup, kalau bukan karena kesan pertama, orang tidak akan bisa menemukannya. Aura bintang ini berbeda dan jelas. Di bawahnya, ada uap air dan gelombang yang tak terbatas melonjak ke langit. Itu seperti lautan yang luas. Di atasnya, ada angin kencang. Orang bisa samar-samar melihat rok terbang mengikuti angin, mengepakkan sayapnya untuk bertarung di langit. Tidak diragukan lagi bahwa bintang yang paling redup pun belum menyambut wujud dharmanya sendiri. Hanya aura unik rok yang muncul dan tenggelam di langit malam, seolah-olah sedang dipanggil. Di antara 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, hanya orang bijak agung Kunpeng yang belum kembali. Mengesampingkan grit sage Kunpeng, ketika teriakan burung Phoenix terdengar, kecemerlangan bintang milik Dewa Iblis, Phoenix berkepala sembilan, berangsur-angsur stabil. Ia menaungi semua bintang di dekatnya, seperti posisi Phoenix berkepala sembilan di antara 72 Dewa Iblis. Bayangan virtual Phoenix berkepala sembilan perlahan-lahan mengeras dalam kehampaan. Tatapan matanya tetap lembut seperti sebelumnya saat menata pria yang bermandikan darah di bawahnya. Wujud Dharma Phoenix berkepala sembilan, apa yang kau tunggu? Apa yang kau tunggu? Zhang Fan meraung. Cahaya bintang tiba-tiba meningkat, dan daya isap yang tak terbatas merobek lubang besar di kehampaan, menelan wujud Dharma Phoenix berkepala sembilan. Dalam sekejap, bintang lain yang stabil dan cemerlang tergantung di langit. Ji Ying, sudah berakhir. Melihat wujud Dharma Phoenix berkepala sembilan kembali, keluarga Xi, Kun Peng, dan Kiong Qi semuanya memiliki pemikiran yang sama. Wujud Dharma Phoenix berkepala sembilan berbeda dari Dewa Iblis lainnya. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencoba untuk keluar dari keberadaan lembah matahari terbit di Cakrawala Timur yang seperti sangkar. Ia telah bekerja keras dan menghabiskan banyak energi sebelum akhirnya dibunuh oleh Dewa Iblis Luwu, Hua Xi, Zhu Yan, dan Tao Tai, lalu menghilang dari dunia. Pada saat ini, di bawah langit malam, wujud Dharma Phoenix berkepala sembilan tampak jelas dan stabil. Itu juga berarti bahwa kekuatan Dharma yang ditinggalkan oleh Phoenix berkepala sembilan di Istana Batu Dewa, yang merupakan kunci kendali Phoenix berkepala sembilan atas Istana Batu Dewa, sedang diambil dan dilahap oleh peta bintang kosmik. Hasil pertempuran antara Istana Kaisar Dong dan Istana Batu Dewa secara bertahap menjadi jelas bagi semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Dewa Iblis Zhu Yan masih melangkah berat ke arah Zhang Fan. Setiap kali melangkah, genangan darah akan menyebar. Tubuh Iblisnya yang kuat terus-menerus runtuh, seperti kulit batu yang terus-menerus terkelupas dari dinding bagian dalam Istana Batu Dewa, menghancurkan dan menyebarkan pecahan-pecahan batu. Phoenix berkepala sembilan dan Istana Batu Dewa adalah satu, dua, satu, satu, dan satu, menjadi satu. Keadaan khusus menyatu dengan Istana Batu Dewa ini akan menjadi tak terkalahkan jika digunakan melawan musuh. Namun saat ini, itu adalah kelemahan fatal. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa setiap kali darah Phoenix berkepala sembilan tertumpah dan dagingnya hancur, dinding bagian dalam Istana Batu Dewa akan terkelupas satu per satu, dan tubuh batu berbintik-bintik itu akan menyatu dengan Istana Kaisar Dong. Burung Phoenix berkepala sembilan itu tidak berhenti berjalan, tetapi suaranya melemah. Seolah-olah ia berteriak dan tidak membiarkan kata-katanya keluar. Zhang Fan dan yang lainnya adalah tokoh dengan kultivasi yang luar biasa, jadi mereka tentu tidak akan melewatkan sepatah kata pun yang diucapkannya. Beberapa orang senang dengan kemalangannya, beberapa merasa jijik, dan beberapa mengungkapkan kekecewaan dan frustrasi. Semua orang tahu bahwa Jiuying semakin dekat dengan kematian dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia akan benar-benar menghilang dari dunia. Seharusnya tidak seperti ini. Phoenix berkepala sembilan itu mendongat dan melihat sekeliling. Akhirnya, ia menatap mata Zhang Fan, dan tatapan ganas muncul di matanya, yang akhirnya berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Dong Huang, kau membunuh Feng Er, kau benar-benar membunuhnya. Aku tak bisa dihidupkan kembali lagi. Aku tak bisa dihidupkan kembali lagi. Aduh ah ah. Setiap kata-katanya penuh dengan kesedihan dan darah. Bahkan ketika dia sedang berada di puncak kesedihan dan kemarahannya, ketika dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang, kedengarannya seperti dia sedang menangis. Di bagian utama Istana Batu Dewa, Dharma Phoenix berkepala sembilan dan sisa kekuatan di dalamnya telah dilahap oleh peta bintang siklus surgawi, dan dipaksa keluar oleh Istana Kaisar Dong. Di langit malam, penampakan Phoenix berkepala sembilan semakin jelas dan akhirnya berubah menjadi bintang yang terang. Ini juga berarti bahwa Phoenix berkepala sembilan telah benar-benar menghilang dari dunia. Dong Huang, pergilah ke neraka. Phoenix berkepala sembilan itu tampaknya sudah gila. Ia meraung dan melesat seperti kilat, langsung menuju Zhang Fan. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, tempat di mana Phoenix berkepala sembilan berdiri diselimuti kabut berdarah. Darah turun dari langit, dan tubuh Phoenix berkepala sembilan, yang telah disempurnakan selama puluhan ribu tahun, hancur di tempat. Ketika tubuhnya hancur, yang meledak adalah Semua orang, termasuk Zhang Fan, melihat aliran deras yang menghancurkan mencabik-cabik ki berjasa langit dan bumi yang menutupi langit. Seolah-olah Phoenix berkepala sembilan telah melompat keluar dari air yang ganas dan menyerangnya dengan ganas. Dalam keputus asaannya, Phoenix berkepala sembilan bersiap mati dengan serangan ini. Saat ia melompat keluar, aura abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari Istana Batu Dewa dan memasuki tubuh Phoenix berkepala sembilan. Seolah-olah Istana Batu Dewa telah memeras sisa kekuatannya, berharap Phoenix berkepala sembilan dapat berhasil. Hmm, Zhang Fan mendengus dingin. Dia menutup mata terhadap derasnya kehancuran saat dia membuka telapak tangannya dan mengulurkannya secara horizontal. Seketika, dia mengepalkan tinjunya, dan seluruh Istana Batu Dewa bergetar di bawah cengkeraman Zhang Fan. Boom, 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 suara ledakan tidak berhenti, dan aura abu-abu yang besar melonjak keluar. Kemudian, dengan gerakan telapak tangannya, Zhang Fan mengepalkan tinjunya. Menghadapi badai penghancur yang hanya beberapa inci jauhnya, ekspresinya tidak berubah, dan dia mengayunkan lengan kanannya ke bawah. Istana Batu Dewa jatuh. Ledakan. Di luar Istana Batu Dewa, sejumlah besar yuan ki langit dan bumi ditolak. Seluruh Istana Batu Dewa ditutupi cahaya kuning terang, seperti Istana Surgawi Sungguhan. Selain kemegahannya, istana itu juga dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Awalnya, pegunungan berkabut telah dihancurkan oleh para Dewa Iblis, Zhang Fan, dan yang lainnya dalam pertempuran. Pegunungan itu telah berubah menjadi sebuah danau besar. Setelah Dewa Iblis Jiuying memasuki Istana Batu Dewa, pegunungan itu tidak lagi berada di bawah tekanannya. Air danau tak terbatas, yang telah didorong menjauh, terisi, dan menjadi lautan lagi. Pada saat ini, di lautan luas ini, sebuah bayangan besar menyusut dengan cepat, dan Istana Batu Dewa tiba-tiba turun dari langit. Gemuruh, 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 gemuruh. Mirip dengan penindasan Dewa Iblis Phoenix berkepala sembilan, danau yang awalnya sedalam ratusan kaki itu tenggelam saat Istana Batu Dewa tenggelam. Ketinggian air terus menurun, dan airnya terus meluas. Dalam sekejap mata, ratusan ribu mil di sekitarnya berubah menjadi negara air. Istana Kaisar dong, padatkan. Pada saat ini, sebuah suara jernih dengan keagungan tak berujung, seolah-olah Raja Surga telah mengucapkan hukum surga. Ham! Istana Batu Dewa berhenti jatuh. Dari dasarnya, semua kotoran pada Batu Dewa yang kasar terkelupas, memperlihatkan kilau seperti Batu Giyok. Dalam sekejap, kilau Batu Giyok itu berubah menjadi kuning cerah. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, menerangi kegelapan pegunungan berkabut yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Di Istana Batu Dewa, setelah dua teriakan keras, Zhang Fan perlahan menurunkan lengannya yang terangkat. Di hadapannya, derasnya kehancuran mengembun menjadi ambar, kemudian, seakan-akan telah mengalami pelapukan selama miliaran tahun, ia hancur sedikit demi sedikit, menghilang, dan menjadi salah satu partikel debu yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Hanya suara laki-laki yang tampaknya bergema dari kedalaman jiwa setiap orang, samar dan tak berujung. Feng R., aku di sini. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku bisa menemanimu. 1372 Hembusan angin bertiup di Istana Batu Dewa Feng R., aku di sini. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku bisa menemanimu. Pada saat terakhir, Jiuying mengangkat kepalanya. Niat membunuh di matanya telah hilang. Dia menatap sembilan phoenix di langit berbintang dengan gembira karena lega. Kerja keras, kejayaan, kemunduran, perlawanan, keputusasaan, kelegaan. Semua yang pernah dialaminya dalam hidupnya membeku saat ini. Seperti sepotong ambar yang telah membeku selama miliaran tahun, akhirnya terkikis oleh angin dan embun beku dunia, menjadi setitik debu kecil di dunia. Dewa Iblis Jiuying telah tumbang. Aduh! Di langit malam, dua bintang yang saling berdekatan bersinar seratus kali lebih terang dari sebelumnya. Cahaya bintang yang berkelap-kelip saling bertautan, seolah-olah mereka berpegangan tangan dan terbang bersama. Tidak jauh dari kedua bintang terang ini yang masing-masing melambangkan sembilan neonatus dan sembilan phoenix, ada bintang yang sedikit lebih kecil yang secara bertahap berubah dari redup menjadi terang. Kiyong Ki Setelah merasakan aura unik yang membalikkan kebaikan dan kejahatan di bintang ini, keempat tetua keluarga Zi, Kun Penggrit Sage, terkejut dan menoleh ke belakang. Sejauh mata memandang, tubuh Iblis Kiyong Ki masih berdiri tegak, tetapi seluruh tubuhnya telah kehilangan kilaunya, dan warna darahnya telah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah semua air telah menguap dalam sekejap, mengubahnya menjadi mayat kering. Tanpa disadari, Kiyong Ki telah jatuh. Zhang Fan terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Dengan hembusan angin, tubuh Iblis Kiyong Ki runtuh tertiup angin. Kristal-kristal yang tersebar akibat jatuhnya Ji Uying juga tertiup angin. Kristal-kristal itu tampaknya telah memenuhi setiap sudut istana batu dewa, tetapi tidak ada jejaknya. Di antara 72 Dewa Iblis, hanya Kun Pengagung Sage yang masih hidup. Setelah Ji Uying dan Kiyong Ki kembali ke posisi mereka, langit malam berbintang yang dibentuk oleh peta bintang siklus surgawi di langit berangsur-angsur berubah. 72 bintang bergerak saling mendekat, membentuk galaksi. Nebula mengelilinginya, seperti awan yang bertahan di luar pegunungan lianyun milik sekte karakteristik Dharma. Di antara 71 bintang terang, satu agar redup, yang melambangkan sage agung Kun Peng. Di istana batu dewa, ada seorang lelaki tua dengan air mata mengalir di wajahnya. Bersama-sama, mereka membentuk 72 sage agung dari sekte karakteristik Dharma, yang telah mendominasi alam semesta di zaman kuno. Mereka adalah eksistensi kuat yang dikenal sebagai orang suci. Junior ini menyapa para senior sekte. Di bawah langit berbintang, ekspresi Zhang Fan tampak serius. Dia merapikan pakaiannya dan memberi hormat. Sua. Cahaya bintang meletus, menghubungkan 72 bintang terang. 71 keinginan kuat merembes keluar, membungkus tubuh Zhang Fan. Mereka tampak puas, tetapi juga melankolis. Termasuk sage agung Kun Peng, yang telah menekan sifat iblisnya, 72 dewa iblis semuanya telah mati. Yang kembali ke kosmos adalah manifestasi Dharma dari 72 sage agung dari sekte karakteristik Dharma dan bagian manusia mereka. Selama puluhan ribu tahun, dia telah ditekan oleh kekuatan dewa iblis, menyaksikan tanpa daya saat dia berubah menjadi iblis dan mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Kemanusiaannya yang dimiliki oleh seorang suci manusia tidak berdaya. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa dewa iblis Jiuying tampak lega di saat-saat terakhir. Saat pertama kali memasuki lembah matahari terbit cakrawala timur dan menyaksikan kekuatan dahsyat dari dewa iblis Jiuying, Zhang Fan pun paham bahwa orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma di masa lalu telah menjadi dewa iblis di masa kini. Ini adalah satu-satunya cara untuk diselamatkan dalam arti lain. Manifestasi Dharma dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma kembali ke peta bintang siklus surgawi. Pada saat yang sama, mereka membawa kembali bagian-bagian manusia mereka. Mereka tergantung tinggi di langit berbintang, memandang ke bawah ke dunia manusia. Pada saat ini, mereka bukan lagi dewa iblis yang telah mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Sebaliknya, mereka adalah orang suci yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte dan memiliki jasa besar bagi dunia manusia. Setelah memberi hormat kepada para senior sekte sebanyak tiga kali, Zhang Fan berdiri dan menatap ke arah keempat tetua keluarga Ji. Deng, Deng, Deng. Pak tua langit misterius dan para ahli yang tersisa dari empat keturunan keluarga Ji terhuyung mundur seolah-olah mereka telah disambar petir. Ketika mereka melihat Zhang Fan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, dari sudut pandang mereka, mereka melihat Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di atasnya adalah langit berbintang yang luas, dan di belakangnya adalah singgah sana kaisar iblis yang tinggi. Ria, singgah sana, dan langit berbintang tampak tumpang tindih. Pada saat itu, seolah-olah kaisar iblis pertama sedang melihat ke bawah dari singgah sana. Setelah beberapa saat terkejut, mereka saling memandang dan melihat kekhawatiran yang mendalam di mata masing-masing. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Ketika mereka pertama kali datang ke daerah pegunungan berkabut, mereka dibatasi oleh misi mereka. Mereka takut pada para dewa dan tidak punya pilihan selain datang. Bahkan ketika mereka datang, mereka bersembunyi di kegelapan dan hanya menyerang ketika ada kesempatan bagus. Mereka berhasil menyergap Demon God Thork Dragon sementara pihak lain terluka parah. Demi penyembunyian, mereka tidak mendekat terlalu dekat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari mata Zhang Fan dan yang lainnya. Karena itu, mereka salah menilai kekuatan Dewa Iblis Jiu Ying dan kehilangan tiga dari mereka dalam sekejap. Setelah itu, di Istana Batu Dewa, mereka mengira bahwa Zhang Fan dan keterampilan Kun Peng tidak akan sebanding dengan Dewa Iblis Jiu Ying dengan Istana Batu Dewa. Terutama ketika Zhang Fan tidak mengeluarkan tubuh abadi sempurna bumi untuk bertarung. Bagaimanapun juga, keempat tetua keluarga Xi tidak menyangka bahwa Zhang Fan akan terlebih dahulu menggunakan peta bintang siklus surgawi untuk merampas wujud Dharma Kiongki dari Dewa Iblis Jiu Ying. Kemudian, ia dengan paksa menggabungkan Istana Batu Dewa dengan Istana Timur, memutus harapan terakhir Dewa Iblis Jiu Ying. Dia memenangkan pertempuran. Kedua Dewa Iblis telah tewas, tetapi Zhang Fan tidak terluka dan masih mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Bahkan ketika keempat tetua keluarga Xi bergabung, mereka masih belum sebanding dengan Dewa Iblis Jiu Ying. Bahkan tanpa Istana Batu Dewa, selama kekuatan wujud Dharma masih ada, Dewa Iblis Jiu Ying dapat membunuh mereka satu per satu. Sekarang, mereka berhadapan dengan Dong Huang Zhang Fan, yang telah memaksa Dewa Iblis Jiu Ying mati. Perbedaan antara kedua belah pihak tidak bisa lebih jelas lagi. Di Istana Batu Dewa, terjadi keheningan sesaat. Hanya suara gemuruh yang tak berujung yang masih sama seperti sebelumnya. Sejak saat peta bintang siklus surgawi mengaktifkan kekuatan terkuatnya dan berubah menjadi langit malam, hingga saat Istana Kaisar Dong berubah menjadi ilusi dan menyatu dengan Istana Batu Dewa, hingga serangan hebat Dewa Iblis Jiu Ying dan kematian keduanya, semuanya hanya terjadi sesaat. Selama ini, perubahan di Istana Batu Dewa tidak pernah berhenti. Kulit batu kasar terkelupas, dan kotorannya dimurnikan, berubah menjadi tekstur giyok kuning cerah. Kecemerlangannya tertahan, tetapi kemegahannya tidak berubah, dan kemuliaan serta keagungannya berlipat ganda. Seiring berjalannya waktu, lapisan-lapisan kiberjasa berwarna kuning gelap muncul, menopang Istana Batu Dewa seolah-olah bermandikan kiberjasa yang halus. Perasaan kesepian yang tidak nyata muncul. Di bawah tatapan Zhang Fan, keempat tetua keluarga Zi tidak tahu bahwa baru pada saat inilah Zhang Fan menghela napas lega. Menggunakan peta bintang siklus surgawi untuk membalikkan langit malam dan merampas bentuk Dharma Kiongki dari Dewa Iblis Jiu Ying sangat melemahkan kekuatan tempur Dewa Iblis Jiu Ying, tetapi di mata Zhang Fan, itu hanya pengali perhatian. Bahkan jika wujud Dharma Dewa Iblis Jiu Ying telah dirampas dan kekuatannya kurang dari sepersepuluh, kekuatan Istana Batu Dewa yang tak terbatas saja sudah cukup untuk menekannya. Kalau saja Zhang Fan mengeraskan hatinya dan menggunakan Istana Kekaisaran Merit Timur, tubuh abadi bumi sejati, lonceng harta karun kehidupan Donghuang, alam timur raya, dan semua kartu asnya, terlepas dari bahaya dan kerugian yang akan dihadapi, dia belum tentu akan kalah. Jika benar-benar mencapai titik itu, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Kemungkinan besar dia akan melarikan diri jauh, dan Daemon Jiu Ying akan menggunakan Istana Batu Dewa untuk mengejarnya. Mungkin itu akan menerobos lembah matahari terbit di timur dan bertarung sampai ke dunia abadi pusat, dunia roh, atau bahkan dunia manusia. Jika itu yang terjadi, bukan saja akan memakan waktu yang lama, tetapi dengan adanya ancaman seperti itu, Zhang Fan pasti tidak akan bisa fokus menghadapi Daemon Venerable Black Lotus, yang mengendalikan Pantheon Divine Hall. Berbeda dengan Dewa Daemon Primordial yang tidak lengkap seperti Dewa Daemon Jiu Ying, yang mulia Daemon merupakan pakar sejati dari era primordial, eksistensi kuat yang dengan tegas melampaui Dewa Daemon Primordial. Bahkan hingga hari ini, Zhang Fan nyaris tak terkalahkan dengan berbagai metodenya, namun ia tetap tak ada apa-apanya di hadapan Daemon Venerable, belum lagi Kaisar Suci Purba, Dewa Iblis, dan Raja Dukun yang menyaksikan dari samping. Pertarungan hari ini harus diselesaikan, kalau tidak kalaupun dia menang, dia tetap akan kalah, dan dia tetap akan mati. Zhang Fan sudah mengetahui hal ini ketika dia melihat cahaya surgawi Istana Batu Dewa jatuh, membantu Dewa Daemon Jiu Ying mengendalikan dan menekan formasi pedang pembunuh abadi miliknya. Dari kendali mutlak Istana Batu Dewa, potensi Dewa Daemon Jiu Ying setelah 72 Dewa Daemon mengambil posisi, dan sangat mungkin itu bahkan lebih menakutkan daripada Yang Mulia Daemon. Oleh karena itu, ketika Zhang Fan menggunakan harta karun peta bintang siklus surgawi, Dewa Iblis Jiu Ying, untuk merebut wujud Dharma Dewa Iblis, dia secara diam-diam menyebarkan Istana Kekaisaran Timur Merit yang pertama kali diperoleh, mengubahnya menjadi kimerit dengan jejaknya, dan menyatukannya ke dalam Istana Batu Dewa. Tindakan ini tidak berbeda dengan memotong semua sarana mundur. Jika Istana Kekaisaran Merit Timur tidak dapat berasimilasi dan menempati harta karun tersebut setelah memasuki Istana Batu Dewa, atau bahkan melahapki merit, maka Zhang Fan benar-benar akan menderita kerugian besar yang tidak dapat dipulihkan. Jika memang begitu, dia pasti akan berubah menjadi pelangi dan melarikan diri ribuan mil jauhnya untuk menghindarinya. Untungnya, hal-hal tidak berkembang ke arah yang terburuk. Kipahala yang tak terbatas yang diperoleh Zhang Fan dari khutbah kehendak agung dunia menyatu ke dalam Istana Batu Dewa, dan harta karun Istana Kekaisaran Timur Kaisar ditata ulang di dalamnya. Dengan efek misterius hukum surgawi pahala, itu setara dengan menggabungkan Istana Kekaisaran Timur Kaisar dan Istana Batu Dewa bersama-sama. Ini adalah pertaruhan besar. Hanya satu hal yang pasti, tidak peduli pihak mana yang menang dan melahap pihak lain, itu akan menjadi harta karun tertinggi yang pada hakikat tidak kalah dengan Aula Suci. Batu Dewa yang lahir dari Kaisar Iblis pertama adalah material luar biasa yang telah mengalami penciptaan dunia. Selain itu, batu itu telah terkontaminasi oleh aura Kaisar Iblis dari asal-usul Kaisar Iblis dalam proses memelihara Kaisar Iblis pertama. Dapat dikatakan bahwa batu itu sempurna sejak awal. 72 Dewa Iblis telah memurnikan dan memeliharanya selama puluhan ribu tahun. Selain itu, dengan perhatian kimerit Zhang Fan yang tak terbatas, masa depannya tidak terbatas, dan suatu hari nanti akan sebanding dengan Aula Ilahi. Meski ini merupakan pertaruhan besar, Zhang Fan tidak sepenuhnya kehilangan keyakinan. Bagaimanapun, Istana Batu Dewa tidak disempurnakan secara pribadi oleh Jiu Ying. Dia dapat mengendalikannya lebih banyak dengan bantuan kekuatan Dharma dari Dewa Iblis Jiu Feng yang masih tersisa di dalamnya. Bagaimanapun, itu milik orang lain. Saat Kipahala yang tak terbatas mengalir masuk, Dewa Iblis Jiu Ying kehilangan kendali penuh atas Istana Batu Dewa. Pada titik ini, dia mungkin tidak akan mati. Bagaimanapun, sebagian dari Kipahala yang tak terbatas itu berasal dari keinginan besar Zhang Fan. Keinginan besar itu belum terpenuhi, jadi Kipahala itu bukan miliknya sepenuhnya. Itu tidak seperti Kipahala yang dapat dikendalikan oleh Hotbah Jalan. Oleh karena itu, saat itu pikiran Zhang Fan sedang kacau, dan dia tidak dapat menemukan waktu untuk membunuh Jiu Ying, yang telah kehilangan kendali atas kekuatan Dharma dan Istana Batu Dewa. Kebuntuan ini berlangsung hingga Zhang Fan berteriak. Istana Batu Dewa menanggapinya, dan kekuatan tak terbatas meledak, membunuh Jiu Ying dan Kiong Qi dalam sekejap. Sejak saat itu, Istana Batu Dewa bukan lagi Istana Batu Dewa, dan Istana Kaisar Dong bukan lagi Istana Kaisar Dong. Keduanya menjadi satu, dan harta karun tertinggi pun terbentuk. Di puncak Istana Kaisar Dong yang baru saja terlahir kembali, Zhang Fan merasakan sorak-sorai dan kegembiraan di mana-mana. Angin yang berputar di sekitar Istana Langit berbintang bagaikan napas Istana Kaisar Dong yang baru saja terlahir kembali. Tangannya yang terkepal akhirnya mengendur. Dia telah memenangkan pertaruhannya. Dia telah membalikkan keadaan, harta karun itu ada di tangannya, iblis abadi telah kembali, dan yang tersisa hanyalah. Tatapan Zhang Fan tiba-tiba tertuju pada keempat tetua keluarga Xi. Ia berkata dengan suara rendah, Xuantian, Xuanzong, Xuanying, aku ingin bertanya, apakah kalian memiliki darah leluhur sekte karakteristik Dharma di tangan kalian? 1373. Apakah di tanganmu ada darah para senior sekte karakteristik Dharma? Zhang Fan berteriak, angin di Istana Kaisar Dong yang baru saja terlahir kembali berhenti dan menderu seratus kali lebih keras, seolah-olah menanyainya secara serempak. Xuantian, Xuanzong, dan Xuanying saling berpandangan. Ekspresi mereka menjadi gelap, dan mereka tampak gelisah. Mereka membuka mulut tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Di sampingnya, Pak Tua Xuanzin, satu-satunya di antara empat tetua keluarga Xi yang belum ditanyai oleh Zhang Fan, mendesah. Akhirnya tiba juga. Melihat kembali tujuh atau delapan hari yang lalu, pertanyaan Zhang Fan di pulau terapung Xuanzin sebelum dia pergi telah mempersiapkan Pak Tua Xuanzin untuk hari ini. Perasaan tidak menyenangkan ini mencapai puncaknya setelah Zhang Fan memperlihatkan kekuatan tertingginya. Pertama-tama ia mengalahkan naga lilin dan dewa iblis lainnya, lalu membunuh Jiuying Kiongki. Apa yang ingin dilakukan seseorang dan apakah pendapatnya dihargai orang lain tidak bergantung pada apakah dia benar atau salah, tetapi pada apakah kemampuannya berada pada tingkat teratas dan seberapa kecil kemampuan orang lain. Kekuatan mengerikan Zhang Fan saat ini bagaikan melihat ke bawah kesemua gunung dalam satu tatapan keempat tetua istana ungu. Dengan demikian, pendapat dan keputusannya tampak lebih berbobot. Beban ini begitu berat sehingga Xuanzin dan yang lainnya hampir mati lemas. Pak Tua Hati Misterius juga menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah maju dan berkata, Rekan Zhang, kamu tahu bahwa rekan-rekan kultifator dari sekte karakteristik Dharma pada akhirnya akan Mereka semua akan menjadi dewa iblis. Ekspresi Zhang Fan tampak serius saat dia menyelah. Pak Tua Xuanzin menggertakkan giginya dan berkata, Iya. Lalu apa? Zhang Fan tersenyum. Aku tahu apa yang kau lakukan adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi hari-hari sulit. Demi misimu? Karena penindasan para dewa. Tapi, lalu kenapa? Zhang Fan tersenyum tipis. Apa yang dia katakan bagaikan baskom berisi air es yang dituangkan ke atas keempat tetua keluarga Z di tengah musim dingin? Mereka langsung merasa kedinginan. Sebagai junior dari sekte karakteristik Dharma, tentu saja aku akan mengakhiri apa yang telah kalian lakukan. Kalian semua telah melihat apa yang terjadi pada Jiu Ying, Kiong Qi, dan dewa iblis lainnya. Namun, suara Zhang Fan tiba-tiba berubah tegas. Setiap kata seakan tercekat dari celah-celah giginya, bertiup dari utara yang ekstrim dan membekukan seluruh dunia. Siapa yang memberimu hak untuk menodai tanganmu dengan darah para senior sekte karakteristik Dharma ku dan membunuh mereka saat mereka masih manusia? Jika aku tidak cukup kuat, atau jika orang pertama yang kutemui bukanlah patua Suansin melainkan Suantian dan yang lainnya, maka bukankah aku harus bertarung terlebih dahulu dan membiarkan para dewa monster melihat kebenarannya? Perkataan Zhang Fan tepat sasaran. Pada akhirnya, itu bukan karena dia cukup kuat. Bahkan jika dia memiliki cara untuk menghadapi dewa iblis yang diubah oleh 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, dia akan mati di tangan keturunan keluarga Zee jauh sebelum dia bertemu dengan dewa iblis. Dia hampir bisa membayangkan bagaimana para daolor pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma telah dengan tegas memulai perjalanan untuk mencari dan menyelamatkan para pendahulu mereka, 72 orang bijak agung, setelah melindungi sekte tersebut selama ribuan tahun di bawah tekanan kabut yang menyelimuti sekte tersebut. Mereka akhirnya menemukan lembah matahari terbit di timur dengan susah payah. Sebagian besar dari mereka telah tewas di tangan keturunan manusia keluarga Zee sebelum mereka sempat melihat dewa iblis. Mengingat kekuatan kemampuan ilahi Dharma yang unik dari sekte karakteristik Dharma, keturunan keluarga Zee mungkin telah menggunakan beberapa metode licik. Di dunia ini di mana para dewa iblis mengamuk, peluang para daolor pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma untuk tetap waspada setelah menyaksikan adegan keluarga Zee bertarung melawan para dewa iblis sangat tipis. Apa yang kamu lakukan tidak salah. Zhang Fan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Namun, kata-katanya tiba-tiba berubah arah, menyebabkan ekspresi keempat tetua keluarga Zee, yang awalnya putus asa, berubah. Mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Namun, saya tidak ada di sini hari ini untuk berdebat dengan Anda tentang siapa yang benar atau salah. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia menatap keempat tetua keluarga Zee yang kebingungan dan berkata, Entah kalian benar atau salah, aku hanya mencari keadilan bagi mereka. Sebagai murid sekte karakteristik Dharma, aku bisa berada di posisiku saat ini hanya karena bantuan dari para senior sekte. Karena kau telah ternoda oleh darah para senior sekte, maka Zhang Fan berkata dengan tenang, tetapi kata-kata yang dilontarkannya bagaikan pisau es yang mengiris dada keempat tetua keluarga Zee. Bayar dengan darah. Xuantian, Xuanzong, Xuanying, kalian bertiga, bunuh diri saja. Zhang Fan melambaikan tangannya seolah-olah sedang mentraktir mereka makan dengan santai. Namun, makna dibalik kata-katanya adalah agar ketiga ahli keluarga Zee bunuh diri. Kata-katanya dingin dan tidak berperasaan. Hahaha. Setelah hening sejenak, patua Xuantian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ada kelegaan dalam kesedihan dan kemarahannya. Bagus, bagus. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Keluarga Zee lahir dengan sebuah misi. Karena kita telah ternoda darah, kita harus membayarnya dengan darah. Pada akhirnya, kita masih kalah dengan yang lain. Apa lagi yang bisa kukatakan? Apa bedanya antara benar dan salah? Namun, Dong Huang, jika kau menginginkan nyawaku, datanglah dan ambillah sendiri. Sebelum patua Xuantian sempat menyelesaikan kalimatnya, auranya memuncak. Pulau terapung di dunia batinnya muncul lagi, bergemuruh dan bergetar seolah-olah bisa terbang kapan saja untuk melancarkan serangan terakhir. Pada saat itu, kata-kata yang hendak diucapkannya terhalang oleh angin kencang. Sosok Zhang Fan yang berdiri di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya telah menghilang. Sebagai gantinya adalah sebuah benua dengan gunung-gunung, sungai-sungai, dan jalan-jalan yang saling bersilangan. Prasasti batu keluarga Xi menekan delapan ujung. Prefektur keluarga Xi. Atau lebih tepatnya, Alam Timur Raya. Saat Yuan Shen milik Zhang Fan, yang didasarkan pada dunia unik prefektur keluarga Xi, muncul, pulau terapung yang Xuantian, Xuanzong, dan Xuanying telah persiapkan untuk pukulan terakhir sepenuhnya ditekan. Adegan ini membuat jantung keempat tetua keluarga Xi berdebar kencang. Seolah-olah adegan Dewa Iblis yang dilucuti wujud dharmanya diputar ulang di depan mata mereka. Dewa Iblis berasal dari sekte karakteristik Dharma, jadi wujud dharmanya dibatasi oleh bagan konstelasi siklus surgawi. Keluarga Xi berasal dari Dewa Sejati Terestrial, jadi mereka juga ditekan oleh aura Dewa Sejati Terestrial di prefektur keluarga Xi. Segala sesuatu terjadi seolah-olah sudah ditentukan oleh surga. Pada saat yang sama provinsi Xi Fu muncul, suara Zhang Fan seakan bergema dari sembilan langit. Ketika memasuki telinga Xuantian dan yang lainnya, suara itu benar-benar menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung dan membuat mereka menyerah pada pikiran untuk bertarung sampai mati. Ketika saya bepergian ke luar negeri di masa lalu, prefektur keluarga Xi muncul kembali di dunia. Di prefektur keluarga Xi, berkat surga, saya mengubah prefektur keluarga Xi menjadi dunia yang unik dan memperoleh banyak manfaat dari sisa-sisa Dewa Sejati Terestrial. Pada akhirnya, saya berhutang karma kepada keluarga Xi. Suanying dari Sekte Xuantian, kalian bertiga telah ternoda oleh darah Daolot Senior dari Sekte Karakteristik Dharma. Hari ini, kalian tidak akan bisa keluar dari Istana Batu Dewa ini. Namun, keturunan keluarga Xi lainnya tidak bersalah. Dengan selesainya Istana Batu Dewa, Lembah Matahari Terbit Timur telah berakhir. Aku dapat membawa keturunan keluarga Xi keluar dari tempat ini untuk menyelesaikan karma masa lalu. Bagaimana menurutmu? Mau bagaimana lagi? Patu Aswantian dan yang lainnya saling memandang, tekat mereka yang kuat berubah menjadi senyum pahit. Lupakan saja, jika memang begitu, aku serahkan padamu, rekan Taois Sang. Patu Aswantian tersenyum pahit. Begitu dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dan menarik kembali auranya. Sejak leluhur kuno kita, Dewa Sejati Terestrial, jatuh, keluarga Xi telah sangat menderita. Kita telah dikelilingi oleh Harimau dan Serigala. Sekarang Kaisar Timur menjaga kita, kita bisa merasa tenang. Patu Aswantian menggelengkan kepalanya dan jatuh ke tanah seperti Patu Aswantian. Kita telah jatuh, dan keturunan kita telah terlahir kembali. Apa yang perlu disesali? Beristirahatlah, beristirahatlah. Wajah Patu Aswantian dipenuhi kerinduan dan kesedihan. Akhirnya, dia jatuh ke tanah. Aku sangat iri padamu. Ketiganya memiliki pikiran yang sama dalam benak mereka. Bisa pulang ke rumah. Ketiga pulau terapung itu melayang dan terbang ke prefektur keluarga Xi di alam Grand Orient. Ketika pulau terapung itu melewati Patu Aswantian, dia menghela nafas dan bagian atas kepalanya bersinar terang. Pulau terapung lainnya terbang keluar dan mengikuti dari dekat ketiga pulau terapung itu. Itu adalah pulau hati mendalam yang pernah didatangi Sang Fan. Divisi Rumah Ungu mengolah dunia dalam, dan keempat pulau terapung dihuni oleh seluruh anggota klan Divisi Rumah Ungu saat ini. Beberapa saat yang lalu, selain tiga pusat kekuatan keluarga Xi, jutaan manusia dan kultifator yang tinggal di dunia internal pulau terapung mereka telah jatuh di tangan Jiu Ying. Patu Aswantian menyaksikan keempat pulau terapung itu terbang ke prefektur keluarga Xi dan berubah menjadi awan-awan yang mengambang, membawa jutaan keturunan keluarga Xi ke prefektur keluarga Xi. Air mata mengalir di mata Patu Aswantian, dan dia menahan keinginan untuk kembali. Di belakangnya, ketiga lelaki tua itu menatap prefektur keluarga Xi dengan penuh kerinduan dan rasa iri. Mereka menatap prefektur keluarga Xi untuk terakhir kalinya, seolah-olah mereka ingin mengukirnya dalam-dalam di mata mereka. Mereka berkata dengan rasa iri, betapa bagusnya. Rumah, bagus sekali. Begitu mereka selesai berbicara, ketiga lelaki tua itu menutup mata mereka dan berhenti bernapas. Tiga tetua Suantian dari keluarga Xi telah bunuh diri. Gerakan yang bagus. Sang Resi Agung Kunpeng memuji dalam hati saat menyaksikan seluruh kejadian itu terungkap. Tidak diragukan lagi, bahkan jika keempat tetua keluarga Xi bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Sang Fan. Namun, mereka masih merupakan pembangkit tenaga listrik di generasi mereka, yang terbaik di antara para daulort formasi jiwa. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mustahil bagi Sang Fan untuk tidak berusaha. Sama seperti yang sedang dilakukannya sekarang, ia akan terlebih dahulu memutuskan apakah mereka hidup atau mati sebelum menempatkan keturunan mereka. Ia tidak hanya akan memutuskan karma, tetapi ia juga akan mengakhiri semangat juang keempat tetua keluarga Xi. Mengetahui bahwa itu hanyalah perjuangan terakhir, lebih baik memberi keturunan mereka masa depan yang cerah. Bahkan jika itu demi mereka yang memasuki prefektur keluarga Xi dan kembali ke rumah, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia fana. Paling tidak, mereka tidak perlu lagi hidup sebagai makhluk abadi, dan mereka tidak perlu lagi menanggung beban misi. Mereka tidak perlu lagi bertarung dengan Sang Fan sampai mati. Itu hanya kematian. Wus-wus. Angin meniup awan-awan, dan alam timur besar berangsur-angsur menjadi kabur. Prefektur keluarga Xi kembali ke awan keberuntungan Suan Huang, akhirnya menghilang dari atas kepala Sang Fan. Sepanjang proses, tetua hati misterius terus menatap. Tidak diketahui apakah dia mengenang kampung halamannya setelah puluhan ribu tahun, atau mengkhawatirkan keturunannya. Setelah sekian lama, barulah ketika Sang Fan menyingkirkan alam timur agung dan suantian beserta tiga tetua keluarga Xi lainnya telah sepenuhnya berhenti bernapas, barulah tetua hati misterius menarik nafas dalam-dalam dan menarik kembali pandangannya. Dong Huang. Dia berbicara. Dia merasa sangat berbeda dari hari itu di pulau terapung Mystic Heart, terutama dengan tiga mayat teman baiknya yang dipaksa bunuh diri oleh Sang Fan di belakangnya. Seolah-olah mereka terus-menerus mengingatkannya akan sesuatu. Ekspresi penatua hati misterius berubah, seolah dia sedang ragu tentang sesuatu. Sang Fan menatapnya dengan tenang, merasa agak menyesal. Dia tahu bahwa kejadian di pulau terapung hari itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Mereka berada di pihak yang berbeda. Dia tidak menyerbu penatua Mysterious Heart, melainkan menunggu hingga pandangan penuh tekad muncul di mata penatua Mysterious Heart. Dong Huang, sebelum kami datang ke sini, kami menerima dekret abadi. 1374. Keputusan dari Sang Abadi. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak terharu. Kun Penggrit Sage juga terkejut. Kalimat, dekret abadi, telah menghilang dari dunia selama puluhan ribu tahun. Sejak runtuhnya alam surgawi, tidak pernah terdengar lagi. Pada tahun-tahun yang hilang itu, dekret pengadilan surgawi Dewa Iblis dan dekret alam surgawi Ras Manusia adalah cara para tokoh utama dari dua generasi dunia memerintah dunia. Dekret ini memengaruhi hati banyak penggarap abadi dan mengubah nasib banyak orang. Setelah beberapa saat terkejut, Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya, Penatua hati misterius, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu belum menerima dekret dewa selama bertahun-tahun? Mengapa dekret seorang abadi tiba-tiba turun? Mengenai bagaimana dekret ini sampai ke lembah matahari terbit di Cakrawala Timur dan diterima oleh keturunan keluarga Xi, Zhang Fan tidak bertanya lebih lanjut. Tampaknya sang abadi telah membuat persiapan bagi mereka untuk datang ke sini. Yang abadi telah turun ke dunia fana. Penatua hati misterius menarik nafas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata yang telah lama ia ragukan. Hem. Kerutan di dahi Zhang Fan semakin dalam dan dia merasakan sakit kepala. Pertama, Yang Mulia Iblis, lalu Dewa Iblis, lalu Seniman Bela Diri Tertinggi, lalu Kaisar Suci dan Raja Dukun, dan akhirnya Yang Abadi. Kekacauan di dunia telah mencapai titik yang tidak bisa dikembalikan lagi. Para ahli yang pernah bersinar terang di panggung besar dunia ini muncul satu per satu, menggemparkan dunia. Satu-satunya perbedaan adalah ada orang istimewa seperti Zhang Fan di antara mereka. Dong Huang, dia mencarimu. Kata-kata tetua hati misterius dapat dikatakan mengejutkan orang sampai mati. Kali ini, kata-kata yang dilontarkannya bagaikan batu besar yang menggelinding turun dari puncak gunung, menghantam danau cermin dan menimbulkan gelombang besar. Yang Abadi sedang mencari aku. Untuk apa? Zhang Fan juga terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Iblis Primordial yang sebenarnya pernah berada di dekatnya sebelumnya. Makhluk tertinggi generasi pertama sejak penciptaan dunia telah melihat kemuliaannya dan kengerian senjata ilahi primordial nomor satu. Raja Iblis Teratai Hitam dan Matahari Gelap, yang pernah mengguncang dunia, adalah musuh. Seorang Abadi tidak lagi cukup untuk mengejutkan Zhang Fan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Negara keluarga Xi, tubuh harta karun abadi sejati di dunia. Karena patua hati mendalam telah membicarakan bagian yang paling krusial, dia tidak ragu lagi dan membicarakan sisanya satu per satu. Ternyata ketika tujuh tetua keluarga Xi bersiap berangkat ke gunung berkabut, dekrit sang abadi muncul kembali setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain mengulangi perintah sebelumnya, dekrit itu juga memberi mereka tugas tambahan, yaitu memperhatikan berita apapun tentang negara keluarga Xi dan tubuh harta karun abadi sejati tanah. Lagi pula, patua Suansin dan yang lainnya berasal dari keluarga Xi. Ada banyak kesempatan bagi mereka untuk terlibat dengan keluarga Xi dan para dewa tanah. Mungkin mereka benar-benar bisa memberikan beberapa informasi. Itu kemungkinan besar adalah rencana abadi yang tidak diketahui. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh patua hati misterius adalah bahwa dia benar-benar melihat keluarga Xi di istana batu dewa dan mengonfirmasi keberadaan tubuh dewa sejati bumi dari Zhang Fan. Tak ada makhluk abadi di dunia ini yang tidak memiliki celah di dalamnya. Terima kasih atas pengingatmu, patua Suansin. Zhang Fan menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Ucapan terima kasihnya tulus. Pada saat ini, dia mengerti mengapa patua hati misterius ragu-ragu sebelumnya. Seolah-olah Zhang Fan tidak peduli apakah Suantian dan yang lainnya benar atau salah dan hanya menginginkan keadilan bagi para senior sekte. Bagi patua hati misterius, alasan mengapa Zhang Fan melakukan ini sama sekali tidak penting. Hasilnya adalah bahwa teman lamanya selama puluhan ribu tahun telah meninggal karena dia. Jika dia tidak mengungkapkan berita tentang turunnya sang dewa, Zhang Fan mungkin akan mati di tangan sang dewa jika dia lengah. Itu akan menjadi balas dendamnya. Dong Huang, kamu tidak perlu melakukan ini. Si tua hati misterius tersenyum getir. Aku hanya memikirkan anak-anak. Bahkan jika Suantian dan yang lainnya tahu, mereka tidak akan menyalahkanku. Sambil berbicara, dia berbalik untuk pertama kalinya sejak Suantian dan yang lainnya bunuh diri. Dengan ekspresi sedih, dia mengumpulkan tiga mayat yang duduk dengan damai di tanah. Melihat tindakannya, Zhang Fan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Dia menggelengkan kepala dan mendesah dalam diam. Meskipun dia tetap akan membuat pilihan yang sama jika harus melakukannya lagi, pada saat ini, dia dapat berempati dengan kesedihan patua hati misterius. Dong Huang, apakah kamu tahu asal-usul prefektur keluarga sih? Patua hati misterius tiba-tiba bertanya dengan punggung menghadap Zhang Fan. Tanpa menunggu jawaban Zhang Fan, dia melanjutkan, saya yakin setelah melihat teknik kita, Dong Huang pasti punya beberapa tebakan. Benar, Zhang Fan menganggup dan tidak menyangkalnya. Namun, dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh patua hati misterius. Prefektur keluarga sih adalah dunia internal Dewa Iblis yang kuat di zaman kuno. Itu seperti pulau terapung kita. Setelah Dewa Iblis meninggal, prefektur keluarga sih dilindungi oleh kekuatannya yang dahsyat. Tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga menyatu dengan istana surgawi masa lalu, dan kemudian alam surgawi. Apa? Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia berteriak kaget. Jika dua kata, Dewa Iblis, diganti dengan, surgawi, dia tidak akan begitu terkejut. Masalahnya, bagaimana mungkin keluarga sih menjadi keturunan langsung dari Dewa Iblis? Itu belum pernah terlihat dalam catatan atau legenda manapun. Dong Huang, jangan ragu. Semua yang dikatakan oleh patua hati misterius itu benar. Ekspresi patua hati misterius tampak aneh tak terlukiskan saat ia melanjutkan, Setelah hari kontak itu, aku curiga bahwa Dong Huang ada hubungannya dengan prefektur keluarga sih. Kalau tidak, ia tidak akan begitu mengenal teknik kami. Oleh karena itu, bersama dengan teman-teman lamaku, kami meneliti catatan para pendahulu kami dan menggabungkannya dengan perintah-perintah surgawi. Seharusnya tidak ada kesalahan. Saya ingin mendengar rinciannya. Zhang Fan mengangguk. Dia tidak pernah meragukan kata-kata patua hati misterius. Dia hanya terkejut dengan hasil yang tidak terduga ini. Ekspresi patua hati misterius tetap aneh saat dia berkata, Dewa Iblis tewas dalam pertempuran istana surgawi antara Kaisar Surgawi dan Kaisar Dewa. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa Dewa Iblis memiliki teknik rahasia yang diwariskan dari Kaisar Iblis pertama. Saat dia meninggal, dia bisa bereinkarnasi sebagai manusia. Kaisar Iblis pertama, juga ada hubungannya dengan dia. Zhang Fan mengerutkan kening. Kali ini, dia tidak menyela cerita patua hati misterius. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan tenang. Dewa Iblis yang bereinkarnasi sebagai manusia ini berkultifasi sejak awal. Pada akhirnya, ia naik ke dunia surgawi sebagai seorang dewa. Kekuatannya tumbuh dari hari ke hari dan ia menjadi salah satu yang terkuat di antara para dewa kuno. Ini adalah leluhur sejati keluarga sih. Setelah itu, dunia surgawi hancur dan semua makhluk surgawi mati. Dewa Iblis yang berubah menjadi makhluk surgawi ini terluka parah. Roh primordialnya sudah tidak stabil, dan setelah itu, dia terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka adalah Dewa Bumi Luyu, leluhur lu. Berita mengejutkan datang silih berganti. Zhang Fan hampir mati rasa. Dewa Bumi Luyu awalnya adalah dewa jatuh dan pernah menjadi Dewa Iblis. Pada akhirnya, ia menjadi orang nomor satu di alam semesta dan hanya kalah dari Tian Ming. Orang seperti itu hanyalah separuh dari roh primordial surgawi itu. Bagian lainnya adalah makhluk surgawi yang mengirim dekrit. Begitu patua hati misterius selesai berbicara, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sungguh mengagumkan. Roh primordialnya terbagi menjadi dua. Yang satu adalah orang nomor satu di alam semesta, Luyu, dan yang lainnya berada di alam surgawi. Sungguh mengerikan. Setelah terdiam sejenak, dia kembali bertanya, Patua hati misterius, tahukah kau asal-muasal Dewa Iblis itu, dan dari mana datangnya misimu? Zhang Fan sudah penasaran mengapa keluarga Xi memiliki misi seperti itu. Sekarang setelah dia mendengar tentang asal-usul sebenarnya dari warisan itu, dia bahkan lebih heran. Menurut apa yang dia katakan, leluhur sejati keluarga Xi awalnya adalah Dewa Iblis. Mengapa mereka ingin melawan Dewa Iblis? Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih ingin membunuh Dewa Iblis, tidak membiarkannya tumbuh lagi. Aku juga tidak tahu asal-usul Dewa Iblis itu. Namun, misi itu membuatku sedikit menebak, kata Patua hati misterius dengan ekspresi serius. Patua Suansin berkata dengan ekspresi serius. Zhang Fan menganggup dalam hati dan tidak merasa aneh. Setelah bertahun-tahun, keluarga Xi di Lembah Sunrise bagian timur bukan lagi orang-orang lemah yang tidak punya tempat di dunia manusia dan tidak punya pilihan setelah provinsi keluarga Xi tenggelam. Bagaimana mungkin mereka bersedia terikat oleh sebuah misi? Mereka pasti sudah menduganya sejak lama. Dewa Iblis itu sangat kuno. Dia adalah Dewa Iblis yang kuat dari era yang sama dengan Kaisar Daemon pertama. Menurut spekulasi kami, dia seharusnya menjadi aju dan terpercaya Kaisar Daemon pertama. Misinya adalah mengawasi Pantheon kita. Begitu Patua hati misterius selesai berbicara, Zhang Fan mulai berpikir keras. Dia menyebutkan provinsi keluarga Xi, Dewa Iblis, langit, langit, langit. Dia menghubungkan semuanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu, tetapi dia juga sepertinya tidak memperoleh apapun. Akan tetapi, asal usul provinsi Zifu yang sebenarnya dan makna uniknya, serta fakta bahwa seseorang di sekte karakteristik Dharma telah menyebutkan bahwa provinsi Zifu bukanlah pecahan alam surgawi biasa, dan bahwa Luyu bukanlah seorang surgawi biasa, memiliki penjelasan yang masuk akal. Jika memang begitu, Zhang Fan merenung sejenak, lalu berkata perlahan, Dewa itu mencariku karena provinsi Zifu dan tubuh harta karun Dewa Tanah Sejati. Kurasa itu karena roh aslinya yang terbelah menjadi dua. Saya tidak tahu tentang itu. Patua hati misterius menggelengkan kepalanya dan menggenggam tangannya. Hanya itu yang ingin ku katakan. Jaga dirimu baik-baik, Dong Huang. Tolong jaga keturunan keluarga si. Biarkan mereka memiliki tempat di dunia manusia dan biarkan mereka berkembang biak. Itu sudah cukup. Hmm, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, Patua hati misterius, apakah kamu tidak akan tinggal bersama mereka? Tidak, aku lelah. Wajah patua hati misterius dipenuhi dengan kelelahan. Dibandingkan dengan saat Zhang Fan melihatnya beberapa hari yang lalu, dia tampak seperti telah menua dan kehilangan banyak tahun. Karena misiku telah selesai dan keturunanku telah diurus oleh Dong Huang, maka aku harus menjalani hidupku sendiri. Lelaki tua hati misterius tersenyum tipis, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Ketika aku masih muda, aku ingin bepergian ke setiap sudut dunia. Namun, ada banyak tau dan beban berat di pundakku, jadi aku tidak bisa melakukannya. Sekarang, aku akan berjalan melalui lembah matahari terbit di Cakrawala Timur untuk terakhir kalinya. Saat rekan Daois menghancurkan tempat ini, aku ingin melihat dunia manusia dengan saksama. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa melihat pemandangan yang familiar setelah puluhan ribu tahun. Saya permisi dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi dan menghilang dari pandangan Zhang Fan dalam sekejap. Betapa baiknya, hidup untuk diriku sendiri. Zhang Fan mengalihkan pandangan dari punggung pak tua hati misterius dan bertepuk tangan tanda kagum. 1375. Bisakah dia benar-benar hidup untuk dirinya sendiri? Kata resi agung Kun Peng sambil melihat si tua hati misterius pergi. Siapa yang tahu? Saat kita bertemu lagi, aku bisa meminta jawabannya padanya. Zhang Fan berkata dengan ringan, tanpa banyak rasa percaya diri atau kepastian. Ada miliaran makhluk hidup di dunia, tetapi berapa banyak orang cerdas yang bisa hidup sendiri. Bahkan seseorang sekuat Zhang Fan tidak dapat melakukannya dengan mudah. Ya. Dong Huang, jika kamu punya jawaban, tolong beritahu aku. Kun Peng agung sage menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Hem. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia secara naluriah merasakan ada yang tidak beres, dan ekspresinya berubah saat dia mendongak. Bintang-bintang di langit malam tampak seperti biasa, tetapi dengan kemampuan kaisar iblis gagak emas matahari agung untuk merasakan bagan bintang siklus surgawi, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening dan meraih kekosongan untuk mengambil bagan bintang siklus surgawi. Sekarang setelah Jiu Ying Kiong Ki kembali, kekuatan Dharma yang telah diikat oleh 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma untuk istana batu dewa semuanya telah berubah menjadi bintang. Tidak diperlukan lagi bagan bintang siklus surgawi untuk mengendalikan kekuatan Dharma 10.000 setan. Dia baru saja mengulurkan tangannya ketika dia merasakan sesuatu yang kabur sebelum pergelangan tangannya digenggam erat oleh sebuah tangan tua. Kun Peng agung sage, kamu. Zhang Fan menoleh ke arah Kun Peng grit sage dengan kaget. Tidak ada orang lain di istana batu dewa, jadi itu pasti tindakan Kun Peng grit sage. Wajah Kun Peng grit sage dipenuhi dengan senyum damai, seolah-olah dia adalah seorang lelaki tua yang mengunjungi seorang teman di senjah hari. Dia tersenyum dan berkata, Jangan hentikan aku. Mengapa kamu harus melakukan ini? Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, dia juga menyadari apa yang salah. Bintang-bintang yang mewakili 72 dewa iblis di langit malam bersinar dengan cemerlang, menutupi bintang-bintang lainnya. Kekuatan bagan bintang siklus surgawi memenuhi seluruh ruang istana batu dewa, dan kekuatannya tidak kalah mengerikan daripada ketika Zhang Fan menggunakan kekuatan Dharma Kaisar Iblis untuk mengaktifkan 3 dekret untuk menaklukkan Jiuying Kiongki. Masalahnya adalah Zhang Fan tidak pernah mengaktifkannya dari awal hingga akhir. Pada saat ini, Gritsage Kunpeng juga sangat berbeda dari dirinya yang biasa. Hanya dengan meraih pergelangan tangan Zhang Fan tanpa dia sadari, hampir tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melakukannya. Pada saat ini, situasi Kunpeng Gritsage sangat mirip dengan Demon Immortal Jiuying. Auranya menyatu dengan Cosmic Star Chart di langit dan menjadi satu. Genggaman tadi adalah kekuatan Cosmic Star Chart. Dong Huang, kamu tidak mengerti. Kunpeng Gritsage perlahan melepaskannya, masih tersenyum damai. Ia membuka kedua lengannya dan menghadap ke langit. Apa yang dimaksud dengan apa yang disebut Kursi Sejati Dewa Iblis? Akhirnya aku mengerti. Kami, idola Dharma dari 72 Dewa Iblis, semuanya memiliki kekuatan dan kemauan Dewa Iblis Purba yang menempa bagan bintang siklus surgawi. Selama Kaisar Iblis tidak muncul, mereka tidak akan bubar. Bahkan jika mereka telah jatuh selama ratusan ribu tahun, mereka akan tetap sama. Hanya ketika kita, Kursi Sejati, memuja Kaisar Iblis dan menggunakan bagan bintang siklus surgawi untuk menciptakan berhala Dharma Kaisar Iblis generasi pertama, mereka akan menghilang dari dunia. Ketika saat itu tiba, bagan bintang siklus surgawi akan menjadi harta warisan yang sebenarnya, dan keturunan sekte karakteristik Dharma tidak akan lagi harus menderita karena lawan Dharma. Saat dia berbicara, cahaya bintang jatuh dari langit dan menyelimuti Kunpeng Gritsage. Jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin, dan dia melayang di langit. Melihat dari bawah, Kunpeng Gritsage tampak seperti hendak memeluk langit berbintang, tetapi pada saat yang sama, dia tampak seperti hendak ditelan oleh langit berbintang dan menjadi salah satu bintang yang terang. Lalu kenapa jika kamu adalah Kaisar Iblis? Ada cara lain untuk menyelesaikan masalah lawan Dharma. Grandmaster Kunpeng, mengapa Anda harus melakukan ini? Zhang Fan mengerutkan kening. Telapak tangannya yang terangkat tiba-tiba terulur, dan cahaya bintang berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi bentuk gulungan. Orang bijak agung Kunpeng adalah satu-satunya orang suci duniawi yang pernah dilihatnya sejak ia memasuki lembah matahari terbit di Cakrawala Timur dengan penuh harapan. Tindakannya juga layak menyandang gelar ini. Terlebih lagi, ketika ia melihat Raja Rok yang terperangkap di kota kuno di masa lalu, ia tanpa sadar merasa bahwa orang bijak agung Kunpeng berbeda dari peri iblis lainnya. Apa yang dikatakan Zhang Fan tidaklah salah. Dengan peta bintang siklus surgawi di tangannya dan kekuatan Dharma Kaisar Iblis gagak emas, sangat mungkin baginya untuk menghentikan Kunpeng Gritsage agar tidak berubah menjadi iblis. Bahkan masalah lawan Dharma pun dapat dipecahkan. Saat ia bergerak, cahaya bintang itu secara bertahap mengembun menjadi gulungan nyata yang dipegang Zhang Fan di tangannya. Bagan Bintang Siklus Surgawi Zhang Fan berhasil mempertahankan peta bintang siklus surgawi, tetapi keseriusan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, wajahnya tetap tenang seperti air yang tenang. Bagan bintang siklus surgawi memang ada di tangannya, tetapi masih ada langit berbintang di atas kepalanya, dan galaksi yang dibentuk oleh kekuatan Dharma dari 72 Dewa Setan menyelimuti Istana Batu Dewa dalam cahaya bintang. Hahaha. Dong Huang, sudah terlambat. Begitu kamu mengambil langkah ini, tidak ada lagi penyesalan. Di samping itu, sosok Kun Penggrit Sage perlahan mengecil. Menatap langit, sosok itu seperti pecahan bintang yang tak sengaja terpantul di matanya. Petik 2. Saya juga tidak menyesal. Kun Penggrit Sage, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam. Istana Batu Dewa, bukan, Istana Kaisar Dong, bersinar terang dan berputar dengan keras. Kekuatan tak terbatas terkondensasi, seolah-olah dapat menembus langit dalam sekejap. Jelas sekali, dia ingin menggunakan kekuatan Istana Kaisar Dong untuk menghentikan secara paksa Kun Pengagung yang saat itu sudah berada di tengah-tengah bagan bintang siklus surgawi. Dong Huang. Dengan langit berbintang yang luas sebagai latar belakang, suara Kun Penggrit Sage menggelegar. Berhenti, tidak perlu melakukan ini. Aku tetaplah aku, hanya Dewa Iblis yang mati, tapi aku tetaplah seorang Sein, seorang Dharma Power Grit Sage. Di sini ada sahabat-sahabat lama yang telah hidup puluhan ribu tahun, orang-orang kepercayaan yang telah tumbuh bersama kita sejak kita masih anak-anak yang bodoh dan masa-masa kejayaan kita di masa lalu. Waktu kita telah berlalu, dan hanya kembali ke langit berbintang adalah tempat terbaik bagi kita untuk kembali. Beberapa kata pertama di ucapkan oleh Kun Penggrit Sage sendiri, tetapi beberapa kata terakhir terdengar seperti puluhan orang berbicara serempak. 72 orang bijak agung. Gerakan tangan Zhang Fan terhenti, dan kekuatan Istana Kaisar Dong membeku. Seolah-olah banjir telah berhenti pada saat bendungan jebol. Dong Huang, kita akan tinggal di sini dan tidak pergi kemanapun. Mari kita lihat apakah kamu, seorang junior, akan gagal memenuhi harapan kami. Kemana kamu bisa memimpin sekte kekuatan Dharma, umat manusia, dan seluruh wilayah Tianyuan. Pada saat ini, suara Kun Penggrit Sage tidak dapat didengar lagi. Suara itu seperti perwakilan dari Jalan Surgawi, sangat kuno dan tak terbatas. Ledakan Gumpalan darah menari-nari dan meledak di bawah langit berbintang. Citra Kun Peng yang murni, tanpa kotoran, terlempar ke dalam bintang yang paling redup dari 72 bintang. Fiuh! Zhang Fan menghela nafas panjang. Lengannya yang terangkat melunak. Semuanya beres. Kun Peng Agung Sage, beristirahatlah dengan tenang. Dia bergumam. Suaranya rendah dan tidak keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, 72 bintang Dewa Iblis di langit bersinar dengan miliaran sinar cahaya bintang. Mereka tiba-tiba menerobos penghalang Istana Kaisar Dong dan bersinar di seluruh dunia. Lembah matahari terbit yang luas di timur diselimuti cahaya bintang. Untuk sesaat, bahkan matahari menghindarinya, dan matahari pagi yang abadi menarik awan menutupi wajahnya. Tiba-tiba, saat Zhang Fan menatap langit berbintang, 72 bintang itu meredup pada saat yang sama. Seolah-olah 72 sosok sedang berlutut di tanah. Hal ini terjadi berulang kali, dan jumlahnya ada tiga. 72 Dewa Iblis sedang menyembah Dong Huang. Petik 2 Petik 2 Zhang Fan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari langit berbintang yang luas dan menyelimuti langit dan bumi. Itu seperti jasa surgawi, dan terus-menerus mengalir ke tubuh Zhang Fan. Aduh! Suara gagak tiba-tiba bergema di langit. Wujud Dharma gagak emas terbakar oleh api kemasan matahari. Ia muncul dari tubuh Zhang Fan, dan dalam suara gagak, kekuatan dahsyat itu ditelan. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, ia melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Momentum wujud Dharma gagak emas terus meningkat, dan akhirnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Istana Kaisar Dong pun berguncang, seolah-olah merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terbentuk. Aduh! 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 Zhang Fan meraung ke langit, dan kekuatan serta transformasi tak terbatas terpancar dari wujud Dharma ke tubuhnya. Itu bagaikan ombak, bersumpah untuk menghancurkan penghalang di depannya. Apakah ada jalan di atas alam transformasi ilahi? Adegan Zhang Fan yang menanyai Lord Fu Mo muncul di benaknya tanpa alasan. Kemudian, dia mengerti bahwa selama dia merangsang kekuatan ini untuk menembus penghalang sekaligus, dia akan dapat keluar dari alam ini dan menjadi eksistensi seperti Lu Yu, Earth Immortal. Namun, pada saat ini, Zhang Fan ragu-ragu sejenak dan tidak menyerap wujud Dharma ke dalam tubuhnya, sehingga ia dapat sepenuhnya menerima kekuatan besar yang cukup baginya untuk menerobos alam transformasi ilahi. Sebaliknya, ia melawan arus dan memaksakan semua kekuatan ke dalam wujud Dharma gagak emas. Ini Daumu, bukan Daoku. Ini adalah Dao Iblis, bukan Dao Manusia. Ini jalan yang salah, bukan jalan yang benar. Pada akhirnya, Zhang Fan tidak menggunakan kekuatan ini untuk menerobos alam transformasi ilahi. Namun, dalam prosesnya, kekuatan bentuk Dharma gagak emas meningkat, dan saat ini, bahkan matahari merah asli di langit harus menghindari ujung tajamnya. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Zhang Fan menarik wujud Dharma gagak emas, dia merasa bahwa seluruh dunia berbeda, dan 72 bintang terang di langit tampak menyatu. Zhang Fan memandang dengan penuh perhatian dan melihat nebula itu berfluktuasi, berubah menjadi pemandangan hutan bambu dan mata air yang mengalir. Ada 72 orang di sana, pria dan wanita, tua dan muda. Minum dan bernyanyi dengan liar, bersiul ke sana kemari, sangat bebas dan tak terkendali. Di antara mereka terdapat wajah-wajah yang dikenal seperti Gritsage Kunpeng, Jiuying, Kiongki, Huase, Candle Dragon, Luwu, dan Zuyian, serta Gritsage Senior yang kurang dikenal seperti Psiu, Kuinyu, dan Tao Tai. Ketika Zhang Fan menoleh, ke-72 orang itu mengangkat cangkir mereka dan minum bersama, seolah-olah mereka sedang memberi selamat kepada Zhang Fan. Ledakan. Seperti gelembung, langit malam menghilang, dan Sage Agung Kunpeng, Jiuying, dan Kiongki. Semua yang mereka alami dalam beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi. Di puncak istana Kaisar Dong, bertatahkan 72 batu permata biru dan umucerah, seolah-olah istana batu dewa itu sendiri adalah langit berbintang yang luas, dihiasi dengan bintang-bintang. Berdecit. Zhang Fan tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan peta bintang kosmik berderit, seolah tidak mampu menahan kekuatan tak terbatas. Pergi. Dengan lambayan tangannya, peta bintang kosmik menerobos angkasa, menembus lembah matahari terbit di timur, alam surgawi pusat, dan alam roh, dan mendarat di pegunungan lianyun di dunia manusia. Kemudian, Zhang Fan mengangkat kepalanya, melihat sekali lagi ke-72 bintang di langit, berbalik, dan berjalan keluar dari istana Kaisar Dong. Dari punggungnya, terdengar suara penuh percaya diri. Para Patriark, lihat saja. Pada saat yang sama, tahta Raja Iblis di istana Batu Dewa berubah diam-diam, dari ukuran Iblis menjadi ukuran manusia. Api emas membakar menjadi awan vulkanik, dan di bagian atas belakang, seekor gagak emas membentangkan sayapnya, siap terbang. 1376. Di alam manusia, di aula warisan sekte karakteristik Dharma di pegunungan lianyun, Provinsi Kin, bintang-bintang menari dan bima sakti tercurah turun dari sembilan surga. Fiuh! Sementara orang luar dan para pengikut sekte karakteristik Dharma memandang perubahan itu dengan bingung, orang tua dan muda, pria dan wanita di aula warisan menghela napas lega. Pada saat itu, seluruh aula dipenuhi dengan desahan lega. Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, Ku Daoren, Si Ruo, Waner, Yu Yu, dan beberapa murid lainnya akhirnya merasa lega. Setelah Zhang Fan memanggil bagan bintang siklus surgawi, Zhu Jiuxiao segera memberitahu semua orang untuk berkumpul di sana. Selain guru tua dan ayah kandungnya, Zhang Tao, yang belum pernah ditemui Zhang Fan, semua orang yang dekat dengan Zhang Fan ada di sana. Mereka semua memiliki pemahaman yang mendalam tentang Zhang Fan. Mereka tahu bahwa dia tidak akan pernah memanggil peta bintang siklus surgawi kecuali dia benar-benar dalam situasi kritis. Hanya caranya sendiri yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Zhang Fan lebih bersedia meninggalkan peta bintang siklus surgawi untuk melindungi sekte tersebut. Demikian pula, jika tidak terjadi apa-apa, peta bintang siklus surgawi pasti akan segera dikembalikan ke balai warisan oleh Zhang Fan. Itulah sebabnya semua orang memasang ekspresi serius saat mereka menunggu dengan getir besar. Zhu Jiuxiao berdiri dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia telah menghadapi peta bintang siklus surgawi selama bertahun-tahun dan sangat mengenal setiap aura di dalamnya. Dalam sekejap, dia merasakan gelombang kekuatan tertinggi darinya. Zhu Jiuxiao telah mengendalikan peta bintang siklus surgawi selama lebih dari seribu tahun, tetapi dia belum pernah menunjukkan kekuatan seperti itu sebelumnya. Namun, tidak ada kecemburuan di hatinya saat itu, hanya kegembiraan yang tulus. Hah! Setelah itu, hatinya terkejut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati diagram bintang semesta dengan penuh konsentrasi. Tidak peduli apakah itu yang dilihatnya dengan matanya atau indera ketuhanannya, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh, tetapi dia tetap secara naluriah merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan ini tak terlukiskan, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari peta bintang siklus surgawi. Pada saat yang sama, Zhu Jiuxiao sendiri telah meninggalkan sesuatu. Itu sangat misterius sehingga tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Zhu Jiuxiao telah lama berdiri di puncak alam Naschen Sol. Selama dia mau, dia dapat membentuk Naschen Divinity-nya hanya dengan satu pikiran dan hidup selamanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berbeda dengan para pendahulu transformasi ilahi dari sekte karakteristik Dharma yang telah memulai jalan transformasi ilahi dan keabadian. Dia samar-samar dapat merasakan keinginan asli Dewa Iblis yang tertidur dalam karakteristik Dharma dan kekuatan melahap karakteristik Dharma. Kekuatan ini belum terbangun. Zhu Jiuxiao secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasi sumbernya. Hari ini, ketika peta bintang siklus surgawi kembali dari tangan Zhang Fan, dia menemukan bahwa perasaan aneh itu telah menghilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhu Jiuxiao merasa bingung. Ia lalu menggelengkan kepala dan tertawa. Ia berpikir dalam hati, lupakan saja. Siapa yang peduli padanya? Adik Zhang tidak akan menyakitiku. Bukankah menyenangkan bisa terbebas dari belenggu? Hahaha. Pada saat ini, Feng Jiuling, yang berdiri di samping Zhu Jiuxiao, tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga, Zhang Fan punya beberapa trik yang luar biasa. Dengan berkah takdir, dia seharusnya bisa menghancurkan semua yang ada di jalannya. Hahaha. Apakah kamu baru saja mengatakan itu? Mengapa saya tidak mendengarnya? Aku baru saja melihatmu mengerutkan kening. Pendetaku mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Dia tidak peduli bahwa dia juga merasa gugup sebelumnya. Kamu tahu isku. Feng Jiuling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka berdua sudah akrab dan terbiasa saling menggoda. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura marah. Sejak Zhang Fan pergi, pendeta Tao Ku tetap tinggal di sekte karakteristik Dharma untuk memulihkan diri. Sekarang setelah sebagian besar pulih, dia tidak berkeliaran. Sebaliknya, dia tetap tinggal di puncak matahari timur. Entah karena dia lelah atau karena dia ingin mengurus keluarga Zhang Fan, hanya dia yang tahu. Kalian. Zhu Jiuxiao menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, dia mendengar suara, pof, di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Yu Yu, gadis iblis kecil generasi baru, menutupi mulutnya dan tertawa cekikikan. Feng Jiuling dan pendeta Tao Ku tidak dapat menahan rasa malu. Bagi Zhu Jiuxiao, itu wajar saja, tetapi ditertawakan oleh seorang gadis kecil sungguh memalukan. Kamu-kamu. Si Ruo memanggil dengan suara lembut, namun senyum muncul di wajahnya. Waktu yang dibutuhkan peta bintang siklus surgawi untuk datang dan pergi tidak terlalu lama, tetapi bagi ibu dan anak itu, rasanya seperti separuh masa hidup telah berlalu. Melihat mereka seperti ini, Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, dan pendeta Ku saling memandang dan mengangguk. Wajah mereka penuh dengan rasa puas. Sekelompok orang itu mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan keluar dari aulah warisan di bawah cahaya bintang yang semakin terkonsentrasi dan murni. Mereka masih belum tahu bahwa setelah kejadian ini, peta bintang siklus surgawi telah terlahir kembali. Misinya yang sebenarnya telah selesai. Kehendak Dewa Iblis mengikuti 72 kekuatan Dharma Dewa Iblis untuk memberi penghormatan kepada Raja Iblis dan menghilang tertiup angin. Sejak saat itu, peta bintang siklus surgawi hanyalah harta karun tertinggi. Itu adalah warisan sekte karakteristik Dharma dan tidak memiliki arti lain. Dalam sekejap mata, mata Zhu Jiuxiao dan yang lainnya berbinar. Matahari terbit bersinar terang, dan setiap orang yang keluar dari istana warisan diselimuti cahaya kemasan. Saat matahari terbit dari timur dan menyinari dunia, hanya ada satu tempat di langit dunia manusia yang gelap gulita. Bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembusnya. Disitulah spirits immortals in dulu berada. Hamparan bayangan itu seperti kehidupan baru lahir yang terperangkap dalam cangkang telur. Mereka dapat mematuk cangkang telur kapan saja dan benar-benar muncul di dunia manusia. Kakekku, apakah itu dunia roh? Yuyu menatap kumpulan bayangan itu dan menarik lengan baju ku tahu. Itu benar. Wajah pendeta ku tahu dipenuhi dengan kebaikan hati. Dia menepuk tangan satu-satunya keturunan sang fan dan tersenyum. Itulah dunia roh. Disanalah anak itu bertarung. Aku penasaran apa yang terjadi di dunia roh. Zhu Jiuxiao menggelengkan kepalanya dan melanjutkan pertanyaan ku tahu. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, semua kultifator puncak dunia berkumpul bersama dan dengan paksa memisahkan dunia roh dari dunia manusia dengan kekuatan tak terbatas. Sekarang, karena suatu alasan, mereka dengan paksa menerobos penghalang langit dan bumi dan kembali ke dunia manusia. Kita mungkin tidak akan tahu situasi yang sebenarnya sampai adik junior sang kembali. Sejak bayangan itu muncul, jalan antara dunia roh dan dunia manusia telah terputus. Kecuali ada kekuatan untuk menembus penghalang langit dan bumi atau menunggu dunia roh turun, mustahil untuk masuk lagi. Sesampainya di sana, Zhu Jiuxiao tersenyum pahit sebelum melanjutkan, jika kita benar-benar menunggu adik junior sang kembali, masalah ini mungkin sudah beres. Terserahlah. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Aku sudah mengatur untuk membahas ini dengan para kultifator transformasi jiwa dari sembilan provinsi. Aku sudah membuang-buang waktuku, jadi aku akan pergi sekarang. Kau, Zhu Jiuxiao memandang Siruo, Yu Yu, dan yang lainnya dengan agak ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah dia harus membawa mereka bersamanya dengan peta bintang siklus surgawi, atau menyerahkannya kepada Feng Jiuling, Tao Isku, dan yang lainnya di sekte tersebut. Kami akan tinggal. Dengan kecerdasan Siruo, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Zhu Jiuxiao. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, kita akan menunggu kakak senior kembali di bawah pohon kemampuan ilahi. Di bawah pohon kemampuan ilahi. Zhu Jiuxiao terdiam. Dia menelan kembali kata-kata bujukannya. Sebagai salah satu anggota inti sekte karakteristik Dharma dan seseorang yang berhubungan baik dengan Zhang Fan, dia jelas mengerti apa arti menunggu di bawah pohon kemampuan ilahi. Di masa lalu, saat Zhang Fan pergi, dia meninggalkan pesan bahwa hari ketika tujuh kemampuan hebat pada pohon kemampuan ilahi matang akan menjadi hari kematiannya. Tujuh buah kemampuan ilahi yang hebat ini mewakili tujuh kemampuan ilahi tertinggi milik Dong Huang Zhang Fan. Bagaimana mungkin mudah untuk memeliharanya? Sama seperti langit yang tidak mungkin memiliki dua matahari, jika dia tidak mati, tujuh buah kemampuan ilahi ini tidak akan pernah muncul di dunia. Yang dimaksud Si Ruo adalah setelah bagan bintang siklus surgawi, dia memutuskan untuk mengetahui keselamatan Zhang Fan sesegera mungkin. Saat itu, Si Ruo bahkan lebih terkenal daripada Zhang Fan di kalangan generasi muda di Kinzhou. Di masa depan, dia akan menjadi pemimpin sekte papan atas, enchantet demonik pat. Si Ruo bukanlah wanita lembut seperti yang terlihat di permukaan. Begitu dia memutuskan, kecuali Zhang Fan muncul, dia tidak akan berubah pikiran. Lupakan. Zhu Jiu Xiao menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk membujuknya. Dia berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali secepatnya. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Feng Jiu Ling dan Ku Tao dengan nada serius, aku serahkan pada kalian. Jangan khawatir, kami di sini. Feng Jiu Ling dan Ku Taois menganggup dengan sungguh-sungguh dan berjanji. Pada saat ini, Zhang Fan sudah berdiri di ketinggian yang tidak dapat mereka capai. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengurus kekhawatirannya sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Anak muda, di mana kamu sekarang? Apakah kamu dalam bahaya? Cepatlah kembali, ada banyak orang yang menunggumu. Melihat Zhu Jiu Xiao pergi, Ku Tao berpikir dalam hati saat dia menemani Si Ruo, Zhang Fan, dan murid lainnya ke pohon ajaib. Di lembah matahari terbit timur, di daerah berkabut, kabut tidak pernah hilang, dan sinar matahari terisolasi. Tempat ini, yang seperti bayangan matahari itu sendiri, tiba-tiba ditembus oleh puluhan ribu cahaya kemasan seperti anak panah. Mereka menarik sinar matahari dari luar dan melepaskan cahaya ilahi dari dalam, menyeret wilayah yang suram itu menjadi pemandangan yang gemilang seperti matahari di siang hari. Penyebab semua ini adalah di atas danoraksasa yang terbentuk akibat jatuhnya pegunungan berkabut. Ada sebuah istana mega berwarna kuning cerah, dan di luar istana berdiri seorang pria yang berjalan di kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Istana Kaisar Dong, Zhang Fan Istana Kaisar Dong yang baru, dan Zhang Fan, yang telah mengalami pemujaan Dewa Iblis dan menjadi Kaisar Iblis, telah terlahir kembali dan sangat meningkat. Melihat kembali hamparan air yang luas, Zhang Fan sebenarnya merasa sedikit kecewa. Beberapa saat yang lalu, Dewa Iblis Jiuying, Kiongki, Naga Lilin, Huasi, Luwu, Zuyian, Santo Agung Kunpeng, empat tetua keluarga Xi, dan Kaisar Dong, Zhang Fan, telah bertempur di sini. Semua jenis indra ilahi, harta karundharma, dan dendam kuno. Dimulai satu demi satu. Saat itu, angin dan hujan telah berhenti, hanya menyisakan hamparan air putih yang luas. Tempat itu sunyi, indah, dan tenang. Lembah matahari terbit di timur. Itu disebut lembah matahari terbit, dan itu adalah tempat matahari terbit. Bagaimana mungkin ada bayangan yang tidak diterangi? Zhang Fan terdiam cukup lama. Akhirnya, dia menenangkan perasaannya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Karena matahari tidak dapat memancarkan bayangannya sendiri, maka biarlah matahari merah terbit kembali dan memperlihatkan wajah sebenarnya tempat terbitnya matahari. Sebelum suaranya menghilang, awan kuning naik, seperti awan di timur yang menerima sinar matahari pertama, mengangkat Istana Kaisar Dong ke titik tertinggi. Langit dan bumi segera diselimuti oleh bayangan besar, dengan dua sayap di langit dan tiga kaki menembus kehampaan. Itu adalah wujud dharma dari Grand Sun Golden Crow. Dengan suara seperti burung gagak, matahari terbit dari timur, dan matahari purba asli di lembah matahari terbit timur tenggelam ke dalam air. Setelah beberapa saat gelap, matahari di tengah langit bersinar terang. Matahari terbit. Melihat sinar matahari, wajah sebenarnya dari lembah matahari terbit timur sedikit demi sedikit terungkap kepada Zhang Fan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh tujuh puluh dua dewa iblis selama puluhan ribu tahun kini dapat dicapai. Istirahatlah, untukku. Zhang Fan berteriak, dan dunia terguncang. Seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh. Istirahatlah, untukku. Dengan teriakan nyaring, awan-awan di dunia bergerak, bintang-bintang meredup, dan angin serta hujan bergoyang. Zhang Fan, istana Kaisar Dong, dan wujud dharma gagak emas bergabung menjadi satu, berubah menjadi matahari merah yang melesat ke langit. Miliaran sinar matahari menembus segalanya. Pertama, kabut di daerah berkabut menghilang, lalu cahaya yang kuat menyinari bumi dan mendidihkan lautan. Matahari pagi yang abadi tenggelam dan menghilang, dan hanya ada satu matahari merah di langit. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, penampakan seluruh lembah matahari terbit berubah. Langkah yang tidak dapat diambil oleh tujuh puluh dua dewa iblis selama puluhan ribu tahun itu dengan mudah diambil oleh Zhang Fan. Mimpi, ilusi, gelembung, bayangan, dan ilusi berubah menjadi ketiadaan. Ombak dan pegunungan yang tak terbatas meleleh di bawah cahaya kemasan. Terlepas dari apakah itu penampakan dunia itu sendiri atau segudang makhluk hidup di dalamnya, semuanya dengan mudah terhapus. Pemandangan ini seolah-olah sinar matahari telah berubah menjadi telapak tangan takasat mata yang mengangkat tirai manik-manik di depan wajah seseorang, memperlihatkan penampilan aslinya. Saat ini, lembah matahari terbit di Cakrawala Timur adalah lembah sesungguhnya. Zhang Fan masih mengambang di kehampaan. Di depannya adalah Istana Kaisar Dong, di belakang kepalanya adalah lingkaran cahaya matahari, dan di atas kepalanya adalah gagak emas. Tidak ada yang berubah. Namun, lingkungan di sekitarnya telah berubah total. Dunia tak berujung yang menampung 72 dewa iblis, makhluk asli, dan keturunan keluarga Ziruntu inci demi inci. Tabirnya terangkat, dan yang muncul di depan Zhang Fan adalah sebuah lembah kecil yang membentang sejauh mata memandang. Lembah ini adalah wajah sebenarnya dari lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Itu adalah tempat di mana Kaisar Iblis pertama lahir di zaman purba. Jadi begitu. Zhang Fan berdiri tegak di langit, menatap lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Ia tercerahkan, tetapi ia juga mendesah sedih. Ketika wajah sesungguhnya dari Sunrise Valley di Cakrawala Timur menampakkan diri, ia mendapat pencerahan. Dia dapat melihat wajah sebenarnya dari lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Itu ada hubungannya dengan kendali penuh Zhang Fan atas Istana Batu Dewa dan keterpisahannya sepenuhnya dari dunia ini. Tetapi itu sebagian besar karena dirinya. Sunrise Valley, kutub langit timur, tempat matahari terbit. Bagaimana mungkin tempat seperti ini tidak memiliki matahari terbit dari timur untuk menerangi dunia? Di Eastern Horizon Sunrise Valley, hanya Grid Sunrise yang benar-benar dapat sesuai dengan namanya dan memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat itu, Zhang Fan mengaktifkan Istana Kaisar Dong, wujud Dharma Gagak Emas, dan kekuatan sejati matahari agung yang telah dikultifasikannya selama ratusan tahun. Ketiganya bergabung menjadi satu, dan sinar matahari yang keluar dalam sekejap tidak kalah dengan matahari asli dalam hal kualitas dan kuantitas. Justru karena inilah rekayasa itu hancur dan lembah matahari terbit di Cakrawala Timur pun terungkap. 72 Dewa Yao, aku penasaran apa yang akan kalian rasakan jika melihat ini? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan padanya tanpa alasan. Phoenix berkepala sembilan, bayi berkepala sembilan, Luwu, Naga Obor, Tauti, transformasi ular. Satu demi satu, para Dewa Iblis muncul dengan rencana dan metode mereka sendiri. Mereka bekerja keras untuk menerobos lembah matahari terbit Cakrawala Timur dan kembali ke dunia fana. Kalau mereka tahu kerja keras mereka selama puluhan ribu tahun belum juga menyaksikan wujud nyata lembah matahari terbit di Cakrawala Timur, orang hanya bisa bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka nanti. Mereka bahkan tidak dapat melihat wujud asli lembah matahari terbit Cakrawala Timur, apalagi menghancurkannya. Jika Zhang Fan tidak muncul, bayi berkepala sembilan dan yang lainnya akan bertarung sampai akhir. Bahkan jika ada pemenang yang sebenarnya, semuanya akan sia-sia. Retak, retak. Di bawah matahari agung, di bawah tatapan mata Zhang Fan yang bagai kilat, dan di bawah suara gagak emas matahari agung yang menggetarkan bumi, suaranya bagaikan suara kulit telur yang retak yang diperbesar ribuan kali, memenuhi seluruh dunia. Dapat dilihat dengan mata telanjang, lembah matahari terbit di Cakrawala Timur, tempat lahirnya Kaisar Iblis pertama, sedang mendekati akhirnya selangkah demi selangkah. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga, lembah itu runtuh, bumi runtuh, dan batu-batu beterbangan ke udara. Dalam sekejap, batu-batu itu hancur berkeping-keping oleh badai yang dahsyat itu, menutupi langit dan bumi. Pemandangan ini bagaikan badai yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus, melanda dunia dan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Wuss! Angin yang merusak menderu. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Guntur penghancur dunia meraum marah. Suara-suara aneh yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Di bawah badai yang dahsyat dan guntur yang menghancurkan dunia, seluruh dunia runtuh dan musnah. Setelah kehilangan batu ibu tempat Kaisar Iblis pertama dilahirkan, dan diselimuti cahaya lembah matahari terbit, lembah matahari terbit di Cakrawala Timur akhirnya mencapai tirai penutupnya. Semuanya terjadi begitu cepat dan dahsyat, bagaikan ombak besar yang tiba-tiba muncul di laut yang tenang, menghantam pulau-pulau hingga ke dasar laut. Tiba-tiba, Zhang Fan memiliki sedikit pemahaman di hatinya. Ini adalah teror besar dari Dao Surgawi ketika Kaisar Iblis pertama lahir bertahun-tahun yang lalu, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Kekuatan tak terbatas dari Kaisar Iblis pertama dengan paksa membekukan bagian langit dan bumi ini, tempat kelahirannya, dengan paksa menghentikannya di ruang ini. Pada saat yang sama, yang membeku dan menghentikannya adalah kekuatan langit dan bumi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tindakan Zhang Fan dalam mengendalikan Istana Batu Dewa dan menerangi dunia dengan cahaya matahari agung tampaknya telah mengguncang segel yang ditinggalkan Kaisar Iblis pertama di belahan dunia ini. Segala sesuatu yang telah ditekan dengan paksa tiba-tiba meletus. Badai yang dahsyat ini dapat menghancurkan langit dan bumi itu sendiri. Menghadapi teror yang begitu dahsyat yang tidak dapat dilawan oleh manusia, Zhang Fan tidak takut. Dia dengan tenang melambaikan lengan bajunya dan melangkah maju. Ledakan. Angin yang tak terbatas itu terhalang oleh penghalang yang tiba-tiba muncul. Zhang Fan melangkah ke Istana Kaisar Dong, dan kekuatan tertinggi tercurah, langsung memaksa badai penghancur itu kembali, bertabrakan dengannya dan memusnahkannya. Menginjak Istana Kaisar Dong, Zhang Fan mengejar gelombang penghancur. Pada saat ini, Istana Kaisar Dong di bawah kakinya seperti lentera di malam yang gelap, membawa tubuhnya melewati badai penghancur yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke langit. Di belakangnya, seluruh lembah matahari terbit Cakrawala Timur bergetar dalam badai, tidak mampu lepas dari nasib musnah. Sunrise Valley, saat matahari terbit, lembah itu akan mati. Selamat tinggal, lembah matahari terbit di Cakrawala Timur. Pada saat dia menerobos badai yang merusak dan melarikan diri ke celah kehampaan, kembali ke alam surgawi pusat, Zhang Fan merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Badai yang merusak itu mengamuk. Itu adalah akhir dunia, kibumi yang berwarna-warni meledak, dan cahaya berwarna pelangi saling bersilangan. Semua ini saling terkait dan jatuh ke mata Zhang Fan. Seolah-olah sosok-sosok yang dikenalnya secara bertahap kabur dan memudar. Kun Peng, Sembilan Phoenix, Bais, Bayi Berkepala Sembilan, Naga Obor, Kiongki, Lu, Suyan, Ular. Satu persatu, wajah para dewa iblis melintas di mata dan pikiran Zhang Fan. Lalu terdengar suara, Bang, seperti suara senar sitar yang putus. Ketika suara aneh ini terdengar, Zhang Fan tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia mendesah. Jejak terakhir dari nasib ras iblis telah hilang. Phoenix berkepala sembilan dan tujuh puluh dua dewa iblis lainnya telah bekerja keras selama puluhan ribu tahun. Pertarungan antara bayi berkepala sembilan dan Zhang Fan di Istana Batu Dewa adalah kesempatan terakhir untuk bertahan hidup yang diberikan Dao Surgawi kepada ras iblis. Suara tali yang putus adalah kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Jejak terakhir nasib ras iblis telah hilang. Nasib terakhir ras iblis telah berakhir. Era para dewa iblis telah berakhir. Kecuali kaisar iblis generasi pertama terlahir kembali, tidak akan ada ras iblis sejati di dunia ini. Zhang Fan menghela napas panjang. Tidak seorang pun tahu apakah dia senang atau sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Cahaya kemasan Istana Kaisar Dong di bawah kakinya melonjak dan membawanya ke dalam kehampaan dan menghilang. Hampir tidak ada perbedaan di antara mereka. Itu hanya perbedaan satu pemikiran. Saat Zhang Fan menggunakan Istana Timur sebagai perahu untuk menerobos kehampaan, badai yang tak terbatas, mengerikan, dan merusak menyapu segalanya. Dunia hanyalah setitik debu, dan debu memiliki langit dan bumi. Tempat kelahiran kaisar iblis generasi pertama, tempat puluhan dewa iblis bertarung selama puluhan ribu tahun, lembah matahari terbit cakrawala timur, runtuh menjadi debu. Bunuh, bunuh-bunuh, bunuh-bunuh-bunuh. Teriakan itu terputus-putus dan tidak jelas. Kadang-kadang, teriakan itu ditutupi oleh suara gemuruh yang keras. Keren, keren banget. Seekor kera yang ganas mengarahkan tongkat besi di tangannya ke langit, seolah-olah dia baru saja memukul dadanya dan meraung ke langit. Lebih dari sejuta monyet di depannya tampak mirip dengannya. Mereka semua mengayunkan tongkat besi mereka dan bertarung dengan sengit melawan sejuta prajurit surgawi. Salah satu dari sepuluh raja iblis kuno, Raja Kera Besar. Di atas Raja Kera Besar dan sejuta prajurit surgawi, kehampaan yang awalnya tenang tiba-tiba beriak, seakan-akan sebuah batu besar telah terguling ke dalam danau, menimbulkan ombak besar. Ledakan. Dalam gemuruh itu, di atas Raja Kera Besar dan sejuta prajurit surgawi, cahaya jingga bersinar di atas awan, memperlihatkan keagungan awan yang terbakar. Di bawah cahaya jingga, Zhang Fan melangkah keluar, pertama dengan satu kakinya, lalu dengan seluruh tubuhnya. Ledakan. Awan-awan berkumpul dan menghilang dalam sekejap. Istana Kaisar Dong berubah menjadi kehampaan dan menghilang di balik awan-awan. Apa? Raja Kera Besar. Zhang Fan melihat sekelilingnya dan langsung terkejut. Dia telah berada di Cakrawala Timur selama lebih dari tujuh hari, tetapi pertempuran antara Raja Kera Besar dan sejuta prajurit surgawi di alam surgawi pusat belum berakhir. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada jejak raja iblis dan manusia abadi seperti Raja Mahamayuri dan Kaisar Fumo. Mungkinkah? Suatu firasat buruk muncul dalam hati Zhang Fan. Di kekosongan di bawah kakinya, prajurit surgawi dan Kera-Kera Ganas yang menutupi gunung dan dataran masih bertarung tanpa henti. Teriakan prajurit surgawi untuk membunuh Kera-Kera Ganas itu terngiang di telinganya setelah mereka mati. Seolah-olah suara yang menggetarkan bumi saat dia menerobos lembah matahari terbit di ujung timur Cakrawala hanyalah masalah kecil. Itu bahkan tidak mengganggu mereka sama sekali. Dari awal hingga akhir, baik prajurit surgawi maupun Kera yang Ganas tidak mengangkat kepala dan melihat ke atas. Raja Kera Besar Indra spiritual Zhang Fan yang tirani tersapu keluar dan merasakan aura yang kuat dan semangat juang yang tak terbatas yang memenuhi udara. Tiba-tiba, jejak kesedihan melintas di wajahnya. Hari itu, di hutan persik tak berujung, Raja Kera Besar seperti monyet liar yang tidak pernah berkultivasi, berbicara tentang mimpinya dan masa lalu ketika dia masih muda. Pemandangan itu masih ada di depannya, tapi Raja Kera Besar di depannya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan turun. Di bawah, pertempuran antara sejuta prajurit surgawi dan para kera yang Ganas juga akan segera berakhir. Satu persatu, prajurit surgawi berubah menjadi kabut dan menghilang, dan Kera-Kera Ganas jatuh ke dalam debu dan menjadi rambut. Ratusan, ribuan, ratusan. Dalam proses turunnya Zhang Fan, prajurit surgawi dan Kera-Kera Ganas yang tak terhitung jumlahnya menghilang di kehampaan dan di tanah. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Sang Raja Kera, yang berbaju besi emas dan memegang pentungan besi yang diarahkan ke langit, berdiri tegak dan tidak bergerak. 1378 Hahaha! Sejuta prajurit surgawi dan segunung Kera Ganas berteriak di telinganya. Kaki Zhang Fan menginjak tanah, dan ekspresinya serius. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah menuju sosok yang ditutupi baju besi emas yang memantulkan cahaya cemerlang di bawah sinar matahari. Bisikan angin di telinganya dan kabut warna-warni di depannya mengirimkan teriakan dan aura pembunuh dari tujuh hari pertempuran sengit ke telinga dan mata Zhang Fan. Dia baru saja muncul dari lembah matahari terbit di Cakrawala Timur dan bertarung melawan para ahli kuno di masa lalu. Dia sama sekali tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu begitu dia kembali ke alam surgawi pusat. Tujuh hari yang lalu, ketika Zhang Fan tersedot ke lembah matahari terbit di Cakrawala Timur oleh daya hisap yang tak terbatas, sekelompok raja iblis dan banyak dewa roh berkumpul. Raja Kera Besar mengambil tindakan dan bertarung melawan jutaan prajurit surgawi secara langsung. Miliaran makhluk hidup memiliki keinginan untuk hidup. Ribuan gadvian memiliki keinginan bertempur yang tak terpadamkan. Miliaran makhluk hidup, ribuan gadvian telah mati, tetapi keinginan mereka tetap ada, dan jiwa tempur mereka abadi. Mereka memadat menjadi prajurit dan berkumpul menjadi pasukan. Makanlah tongkat matahari tua ini. Raja Kera Besar melompat dan mengayunkan tongkat besarnya, menerkam jutaan prajurit surgawi. Adegan hari itu masih segar dalam ingatannya. Sebelum pergi, Zhang Fan melihat ke belakang sosok emas itu dan mengucapkan dua kata, betapa hebatnya. Komentar bahwa monyet emas itu mengangkat gada, bagaimana mungkin dia takut pada jutaan tentara. Masih membeku di angin dunia ini. Namun, langkah kaki Zhang Fan terhenti, dan dia sudah berdiri di depan Raja Kera Besar. Wajah Raja Kera Besar yang tak terkendali yang sedang tertawa liar ke langit memasuki matanya, dan bahkan darah kering di sudut mulut dan matanya tidak dapat menyembunyikan kesombongan dan keganasan yang membeku di wajahnya. Dia sudah mati. Sekalipun tongkat besi itu terangkat tinggi seakan-akan sewaktu-waktu dapat jatuh, sekalipun tubuh emas itu berdiri tegak seakan-akan akan meloncat keluar dalam sekejap mata dan menerkam kelompok prajurit langit berikutnya untuk bertarung sepuasnya. Dia tetap mati pada akhirnya. Salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno yang agung, Raja Kera Besar, telah meninggal sejak lama. Tidak heran Raja Mahamayuri dan yang lainnya tidak ditemukan. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menyentuh bahu Raja Kera Besar. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang cerah. Tidak heran pengadilan surgawi kabut kosong tidak ada di sini lagi. Baru tujuh hari, tapi semuanya telah berubah. Wuss. Tangan Zhang Fan yang telah mendarat di bahu Raja Kera Besar berhenti sejenak, dan cahaya kemasan meletus dari ruang antara telapak tangannya dan bahu Raja Kera Besar. Itu tampak seperti sambaran petir, dan itu juga tampak seperti duri landak yang meledak, dan tampaknya itu akan menusuk siapapun yang menyinggungnya sampai mereka berdarah. Makanlah tongkatku. Pada saat itu, Zhang Fan sepertinya mendengar suara yang tak terkendali dan arogan ini. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dia melihat wajah Raja Kera Besar yang penuh dengan kesombongan, tampak memiliki secercah cahaya. Zhang Fan terdiam sejenak sebelum dia mendesah. Pemandangan yang disaksikannya saat ia baru saja menerobos lembah matahari terbit timur dan kembali ke alam surgawi pusat tentu saja bukan ilusi, tetapi Raja Kera Besar yang sesungguhnya masih bertarung dengan sengit melawan sejuta prajurit surgawi. Melihat keadaan tersebut, pertempuran sengit tersebut berlangsung selama tujuh hari dan tampaknya tidak berhenti sedetik pun. Bahkan Zhang Fan, yang pernah menjalani pemujaan Dewa Iblis di Istana Batu Dewa, tidak berani menyombongkan diri bahwa ia bisa dengan kuat menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk bertarung selama tujuh hari tanpa henti. Raja Kera Besar telah melakukannya, meskipun dia telah meninggal sejak lama. Pengadilan surgawi kabut hampa sudah tidak ada lagi, tetapi jutaan prajurit surgawi itu dibentuk oleh keinginan abadi dari miliaran makhluk hidup dan ribuan Dewa Iblis, jadi mereka secara alami tidak menghilang. Meskipun Raja Kera Besar telah meninggal, semangat juangnya yang abadi dan semangat juangnya yang mengerikan tidak menghilang. Selama tujuh hari Zhang Fan memasuki lembah matahari terbit timur, Raja Kera Besar tidak tahu kapan dia meninggal, tetapi ketika Zhang Fan kembali ke alam surgawi pusat setelah tujuh hari berlalu, Raja Kera Besar masih bertarung. Meskipun para prajurit surgawi hancur, dan vitalitasnya telah lama hilang, dia masih berdiri tegak. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dengan tulus. Ia berkata, berjuang, berjuang, menang, dan mati. Raja Kera Besar, kamu telah menang. Bahkan keinginan abadi dari miliaran makhluk hidup dan ribuan Dewa Iblis pun dikalahkan olehmu. Luar biasa. Saat dia berbicara, telapak tangannya jatuh lagi. Kali ini, tidak ada halangan, dan mendarat di bahu Raja Kera Besar. Swash! Seolah-olah menara yang terbuat dari pasir di laut runtuh karena gelombang. Ketika telapak tangan Zhang Fan menyentuh bahu Raja Kera Besar, tubuh Raja Kera Besar tiba-tiba runtuh. Seperti pasir hisap, ia berserakan di tanah, meresap ke dalam tanah, dan hanyut bersama angin, tidak meninggalkan jejak. Hahaha, luar biasa. Aku, matahari tua, telah menjalani hidupku untuk berjuang, berjuang, menang, dan mati. Hanya perasaan riang yang seakan bergema samar-samar antara langit dan bumi dalam keadaan tak sadarkan diri yang menjadi saksi kehidupan masa lalunya. Semoga perjalananmu aman. Raja Kera Besar, Zhang Fan menghela nafas panjang. Ia mengubur bayangan Raja Kera Besar di hutan persik keabadian tak terbatas di masa lalu ketika ia mengenang monyet kecil itu. Ia mengubur bayangan Raja Kera Besar yang tetap teguh bahkan setelah kematian ke dalam kedalaman ingatannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan diri dari keinginan bertarung yang tak terbatas. Ia menatap dunia dan mengamatinya dengan indera jiwanya. Setelah itu, ia perlahan mengerutkan kening. Kemana pun indera jiwanya lewat, dia dapat melihat seluruh dunia. Seolah-olah dia telah bangkit tanpa henti, dari atas. Saat ini, Zhang Fan benar-benar merasakan hal yang sama seperti saat dia berada di pulau terapung hati yang mendalam. Seolah-olah dia tidak berada di dunia abadi pusat dari pecahan dunia abadi, tetapi di sebuah pulau yang terapung di lautan. Perasaan ini tidak salah. Indera jiwanya meluas sejauh mata memandang. Melihat keluar dari tepi dunia abadi, dia bisa melihat awan putih di luar, gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya. Itu memberinya perasaan yang sangat familiar. Ini. Zhang Fan mengangkat alisnya. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Melihat keluar dari tepi dunia abadi pusat, dia melihat atap istana kerajaan tempat dia pernah berselisih dengan Raja Mahamayuri. Dia melihat kota kuno tempat dia pernah melihat seorang lelaki tua membuat patung-patung tanah liat. Petik 2. Dunia Roh. Ini adalah dunia roh. Sebelum dia menyadarinya, dunia abadi pusat telah benar-benar melayang di atas dunia roh selama tujuh hari. Zhang Fan memasuki lembah matahari terbit. Dunia roh dibangun berdasarkan dunia abadi pusat. Namun, dasar ini tidak benar-benar seperti membangun fondasi di dunia fana. Itu dibangun di atas fondasi pecahan dunia. Sebaliknya, itu merujuk pada hubungan takdir, kepercayaan inti, dan integrasi bagian dalam dan luar. Kenyataannya, dunia roh dan dunia dewa pusat tidak pernah terhubung. Tidak seperti apa yang dilihat Zhang Fan sekarang, di mana dunia dewa pusat tergantung tinggi di atas dunia roh seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Itu dia, Sang Iblis Mulia. Zhang Fan berpikir, kata-kata yang ditinggalkan oleh Demon Venerable setelah memaksa Vesfenix, Diamond God Kong Wutian, Realm of Witchcraft, Realm of Saint Emperor, dan seterusnya untuk kesadaran Immortals World muncul kembali dalam ingatannya. Kalau sudah begini, mati saja bersama dunia abadi pusat. Jika kau bisa bertahan hidup, maka temuilah aku di dunia roh. Hahaha, dunia roh menggantikan dunia abadi. Sungguh kekanak-kanakan. Dunia sembilan provinsi, sungguh lelucon. Jika kau selamat dan tidak terburu-buru untuk mati, mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk melihatku menghancurkan dunia dan menghidupkan kembali alam semesta. Aku akan muncul kembali di Tanah Tandus Purba dan menjadi Kaisar Daemon pertama. Dunia roh. Aku paham. Wajah Zhang Fan menjadi gelap. Jadi, Yang Mulia Iblis sudah siap saat itu. Dia mungkin mengantisipasi bahwa menerobos dari dunia abadi pusat tidak akan mudah, jadi dia menyiapkan rencana cadangan. Dengan kata lain, dunia roh akan. Zhang Fan menggigil. Perasaan jiwa yang menyebar ke seluruh dunia abadi pusat dan bahkan dengan paksa mencapai dunia roh melalui penghalang dunia abadi pusat menjadi kacau, seolah-olah ada kekuatan besar yang mengganggunya. Hah. Dia berteriak. Awan Suan Huang beriak, dan lonceng Dong Huang muncul. Lonceng itu bergetar, dan lonceng itu berdentang. Indra jiwa berkumpul lagi. Iblis Mulia. Itu benar-benar kamu. Secercah kekejaman melintas di mata Zhang Fan. Sejauh yang bisa dilihat oleh indra jiwanya, bunga trate hitam tumbuh di atas dunia roh perlahan-lahan menyelimuti sekelilingnya. Aula Dewa Panteon ada di sana, menghantam dunia seolah-olah bisa runtuh kapan saja dan menembus dunia roh. Kalau saja bukan karena eksistensi lain yang diliputi oleh indra jiwa Zhang Fan, sang iblis yang mulia mungkin sudah berhasil sejak lama. Hakikat dunia roh seluruhnya berada di dunia abadi pusat, jadi siapakah yang dapat melawannya? Sekalipun para Raja Daemon dan para Dewa Daemon berkumpul, mungkin akan sia-sia bagi mereka untuk melawan Raja Iblis yang menguasai Aula Suci Panteon. Di tempat trate hitam tumbuh paling lebat, tepat di bawah Panteon Divine Hall, cahaya kuning tanah muncul dari tanah dan mengembun menjadi pilar, mendorong kuat ke dasar Panteon Divine Hall. Inilah sebabnya mengapa Demon Venerable tidak berhasil sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat gunung itu, selain pilar legendaris yang telah jatuh ke tangan Kaisar Daemon pertama, mungkin tidak ada gunung yang dapat menahan kekuatan Aula Suci Panteon. Kuncinya bukanlah gunung itu sendiri, tetapi keberadaan yang meraum di langit di puncaknya. Wuji Kilin Pusat Saat indra jiwanya menyapu, Zhang Fan berkata, itu benar-benar ada di sini. Selama percakapan di Aula Warisan hari itu, Long Fuhai dan istrinya menyebutkan bahwa leluhur klan Kilin berada di alam roh. Namun, Zhang Fan datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia hanya bertanya-tanya sedikit, tetapi dia belum pernah mendengar tentang keberadaannya. Nenek moyang Kilin, dan mungkin binatang dewa terakhir di dunia, Wuji Kilin Pusat, sebenarnya telah muncul pada saat seperti ini. Kebanyakan, kebanyakan, gunung runtuh, dan tanah berguncang. Kekuatan Aula Dewa Panteon dan Demon Venerable menguasai seluruh dunia roh. Di puncak gunung, Kilin Wuji tengah meraum ke langit, tetapi tidak bersuara. Ia hanya berhasil memeras energi bumi untuk bertahan dengan getir. Kilin Wuji yang menjadi pusat dari lima binatang ilahi primordial selalu menjadi Kilin bumi, dan dia pasti telah mempersiapkan hari ini secara diam-diam selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan bumi dengan tergesa-gesa untuk melawan Yang Mulia Iblis? Dan bagaimana dia tahu bahwa Yang Mulia Iblis akan turun? Itulah sebabnya dia bersembunyi di dunia roh dan melarang keturunannya naik ke alam yang lebih tinggi. Dan apa asal usul Wuji Kilin Pusat ini? Mengapa saya tidak pernah melihatnya dalam catatan apapun? Legenda yang mana itu? Pertanyaan muncul di benak Zhang Fan. Dua Indra Jiwa yang kuat bertabrakan dengannya di ruang dunia roh. Ledakan. Langit seakan runtuh dan bumi runtuh. Wajah Zhang Fan mengerut, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Tanah di bawah kakinya retak, dan angin kencang di sekitarnya mencabik-cabiknya. Ini hanyalah benturan yang memuji antara Indra Jiwa mereka bertiga yang terpisah jarak yang sangat jauh, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh mengerikan. Pada saat yang sama, Demon Venerable dan Earth Kilin yang telah bertarung entah berapa lama berhenti pada saat yang sama. Mereka menatap ke arah yang sama. Desir. Indra Jiwa Zhang Fan surut seperti air pasang. Bukannya dia tidak ingin ikut serta dalam bentrokan antara Demon Venerable dan Earth Kilin, tetapi sebuah penghalang yang membekukan segalanya muncul di antara mereka. Pada saat Indra Jiwa surut dan saat keduanya bertabrakan, dua suara terdengar dalam Indra Jiwa Zhang Fan pada saat yang bersamaan. Buru-buru. Ini adalah pusat Wu Ji Kilin. Ia bahkan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan sepatah katapun. Hahaha. Aku akan menunggumu. Itulah matahari gelap dari teratai hitam Diamond Exalt. Tawanya yang liar dipenuhi dengan kegilaan untuk menghancurkan segalanya. 1379. Aula Suci Pantheon, Diamond Exalt. Dunia Roh, dan kemudian Wajah Zhang Fan menjadi muram. Dia mengeluarkan dua kata dari selas-sela giginya, Dunia Manusia. Dunia Manusia memiliki kakeknya yang telah membesarkannya. Ada sekte yang menuntunnya ke jalan keabadian. Ada kekasih yang mengenalnya dan menemaninya. Ada penerus garis keturunannya. Ada murid yang dapat mewarisi ajarannya. Disitulah dia peduli terhadap segala sesuatunya. Diamond Exalt telah menghancurkan Dunia Roh dengan Pantheon Divine Hall. Langkah selanjutnya yang harus diambilnya adalah turun ke Dunia Manusia, sama seperti saat ia menghancurkan Dunia Roh saat ia menerobos Dunia Abadi Pusat, membawa kehancuran ke Dunia Manusia juga. Meskipun dia hanya beberapa kali berhubungan dengan Diamond Exalt, Zhang Fan sudah memahami jalan Diamond Exalt. Dia juga tidak pernah mencoba menyembunyikannya. Dia ingin menghancurkan dunia, menghancurkan dunia, dan membangunnya kembali. Dia ingin membangun dunia baru di mana dia mengendalikan alam semesta sebagai Raja Diamond pertama. Jika dia berhasil, Diamond Exalt akan menjadi eksistensi tertinggi yang tidak kalah dari Diamond King pertama. Dia akan melampaui dunia dan menjadi eksistensi abadi. Zhang Fan tidak tertarik mengganggu siapapun dan apapun jalan yang mereka tempuh. Namun, jalan Diamond Exalt adalah kebalikannya, dan itu mengancam semua ikatan yang telah ditinggalkannya setelah turun ke dunia ini selama beberapa abad. Tidak ada ruang untuk penyangga di antara keduanya. Pertarungan sampai mati pasti akan terjadi. Diamond Mulia Zhang Fan mengepalkan tangannya erat-erat dan menarik kehadirannya, seolah-olah dia sedang membangun sesuatu, menunggu hari di mana dia akan meledak. Terdengar suara siulan yang jelas. Jubah Zhang Fan berkibar, tetapi tidak ada setitik debu pun. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang melayang ke udara. Siulan itu bukanlah angin, tetapi sensasi jiwa yang kuat yang mengalir kembali ke tubuh Zhang Fan. Dalam hal indera jiwa, Zhang Fan tidak lebih lemah dari Diamond Exalt atau Wu Ji Kilin Pusat. Mereka hanya bentrok sebelumnya, jadi dia jelas tidak dipaksa mundur oleh mereka. Apa yang memaksa Zhang Fan untuk menarik kembali akal sehatnya adalah dunia abadi pusat itu sendiri. Ada penghalang takasat mata di sekitar dunia abadi pusat. Meskipun indera Zhang Fan telah menembusnya, dia hanya berhasil melihat sekilas situasi di dunia roh sebelum ditolak tanpa ampun. Zhang Fan terpaksa mundur. Kalau tidak, di bawah reaksi naluriah kesadaran dunia abadi yang sedang tertidur, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Diamond Exalt yang datang bersama Pantheon Divine Hall beberapa hari yang lalu. Chu Feng dan Dewa Iblis Konghutian, serta kekuatan kedua dunia, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Hah! Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati dimensi surgawi pusat dengan indera ilahinya sekali lagi, dan seberkas keheranan muncul di antara alisnya. Awan abadi telah hilang. Jalan penghubung antara dua dunia telah hilang. Ekspresinya menjadi lebih serius. Belum lagi yang sebelumnya, dia juga bisa merasakan kekuatan surgawi yang menyebar yang meliputi langit dan bumi, dan itu mengganggu dan mengganggu indera ketuhanannya. Jelas, awan surgawi telah tersebar dengan paksa. Siapa pelakunya? Bagaimana mereka melakukannya? Paling tidak, mereka tahu keberadaan awan surgawi. Tapi bagaimana dengan lorong antara dua dunia? Para ahli dari dunia tujuh kaisar dan dunia penyihir telah tiba. Zhang Fan hanya perlu berpikir sejenak sebelum dia mengerti. Bagaimana mungkin lorong tempat kesadaran alam surgawi telah menggunakan kekuatan tak terbatasnya untuk menerobos larangan dapat dengan mudah dibubarkan. Terlebih lagi, masih ada kaisar suci, dewa iblis, dan raja penyihir di sisi lain lorong. Bagaimana mungkin makhluk kuat ini membiarkan kesempatan yang hanya muncul sekali dalam ratusan ribu itu berlalu begitu saja. Sepertinya para ahli dari dunia tujuh kaisar dan dunia penyihir telah meletakkan lorong itu ke dalam sesuatu dan membawanya bersama mereka untuk mencegah orang lain menerobos. Memikirkan hal ini, bahkan Zhang Fan saat ini tidak bisa bersantai. Untuk dapat melakukan ini, untuk dapat memanipulasi ruang seolah-olah itu bukan hal yang luar biasa, itu harus menjadi ahli di tingkat dewa iblis primordial. Dalam masa hidup Zhang Fan, hanya dewa Phoenix pertama tertinggi, dewa iblis lima penjuru Kong Wutian, dewa iblis terate hitam dan matahari gelap, dan mungkin Wu Jikilin Pusat yang dapat melakukan ini. Lalu, Zhang Fan berjalan berkeliling dan merasakan aura yang tersisa di dunia, apakah situasi di sini juga disebabkan oleh kedatangan mereka. Di tempat ini, raja iblis primordial dan dewa abadi dari ras manusia bertempur melawan pengadilan surgawi kabut kosong. Pada akhirnya, raja kera besar bertempur sendirian dengan sejuta prajurit surgawi selama tujuh hari, yang mengakibatkan kematiannya. Dia tidak percaya bahwa tidak ada kekuatan lain yang terlibat. Setelah beberapa lama, Zhang Fan menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Aku masih harus mencari Raja Mahamayuri dan yang lainnya untuk mengetahui situasinya. Selain itu, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melihat kekejauhan seolah-olah dia ingin menerobos penghalang alam surgawi pusat dan melihat situasi di alam surgawi. Untuk menghentikan demon venerable dan menyelesaikan krisis di dunia manusia, aku harus menerobos penghalang alam surgawi pusat. Ini, aku khawatir hanya akan mudah jika aku menemukan Raja Mahamayuri dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun, dalam sekejap mata, Zhang Fan dengan paksa menekan kekhawatirannya terhadap dunia manusia dan menyelesaikan semuanya. Kala itu, di tepi sungai surgawi di alam surgawi, Raja Kura-Kura Hitam pernah berkata bahwa mereka juga telah terperangkap di alam surgawi pusat. Setelah itu, mereka membayar harga yang mahal untuk menerobos dan kembali ke alam surgawi. Pasti ada beberapa misteri yang tidak dia pahami. Selain itu, dengan bantuan Raja Iblis Primordial dan Dewa Abadi dari ras manusia, itu akan sedikit lebih mudah daripada jika dia sendirian. Wu Jikilin Surgawi Pusat Daemon Eksal Teratai Hitam Matahari Gelap Kau tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku akan segera muncul di hadapanmu. Suara Zhang Fan menghilang bersama angin. Pada saat yang sama, pelangi muncul di langit. Gemuruh Langit yang cerah tiba-tiba bergemuruh dengan guntur. Pelangi menembus, menembus awan dan bahkan sebelum suara itu terdengar. Suara ledakan dahsyat bergema di langit. Teknik transformasi pelangi milik Zhang Fan secara naluriah menembus dunia tanpa suara, tetapi situasi saat ini memaksanya untuk melakukannya. Teknik itu mengguncang dunia di sepanjang jalan. Setelah awan dewa runtuh, kekuatan kacau memenuhi seluruh alam surgawi pusat. Meskipun Indra Jiwa Zhang Fan dapat menembus sesaat dan bahkan melihat situasi di dunia roh, dia tidak dapat menyapu semuanya secara terperinci seperti sebelumnya. Di bawah badai kehancuran yang mengerikan, bahkan kehadiran yang dikenal seperti Raja Mahamayuri dan Dewa Fu Mo sama sekali tidak dapat merasakannya. Dia hanya bisa menggunakan metode paling primitif untuk menarik perhatian pihak lain. Dalam sekejap, pelangi telah menempuh jarak entah berapa puluh ribu kilometer. Gemuruh yang menggema di seluruh dunia juga menyebar jauh dan luas, mengguncang seluruh dunia. Tiba-tiba, pelangi mengembun, dan awan kuning di atas kepala Zhang Fan muncul di kehampaan. Secercah kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi segera digantikan oleh ketegasan. Kamu Hou. Suara yang menyerupai auman naga dan gajah menembus awan bagaikan pedang tajam, menyapu pusaran angin dan awan di kehampaan. Awan berubah, dan angin bertiup kencang. Pusaran angin dan awan benar-benar memunculkan gambaran ilusi seekor naga dan seekor gajah yang mengaum ke langit. Itu Raja Gajah Naga. Zhang Fan mengenalinya dengan sekali pandang. Setelah itu, dia tidak berani berlama-lama lagi, berubah menjadi pelangi dan menyerbu ke tempat di bawah pusaran angin dan awan. Raungan Raja Gajah Naga dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, kepuasan, rasa sakit, kelegaan. Itu sangat rumit dan tak terlukiskan. Aura yang bergejolak mengguncang dunia. Jelas, itu telah melepaskan kekuatannya. Kekuatannya sepuluh kali lebih besar daripada yang pernah digunakan Zhang Fan beberapa kali saat ia bersentuhan dengannya. Kekuatannya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu, bagaimana mungkin itu menggema atau menuntun Zhang Fan? Itu jelas merupakan perjuangan terakhir yang putus asa. Apa yang dia temui? Dalam perjalanan, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Raja Gajah Naga juga merupakan salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno yang agung. Meskipun tidak seseram Raja Kera Besar, perbedaannya terbatas. Dengan kekuatannya yang besar, Zhang Fan hanya dapat menandinginya dengan menggunakan fenomena surgawi. Bahkan seorang ahli seperti itu terpaksa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Seberapa kuat lawannya? Semakin dekat dia, semakin rendah tekanan kekuatan abadi yang tidak teratur pada indera ilahi Zhang Fan. Aura yang familiar milik Raja Gajah Naga diperhatikan olehnya, dan pada saat yang sama, aura yang aneh namun lebih kuat ditangkap olehnya. Dia. Ekspresi Zhang Fan langsung berubah. Dari aura aneh itu, dia merasakan keakraban yang telah lama hilang. Kembali ke masa ratusan tahun yang lalu, dia juga pernah bertarung dengan aura yang sama. Dukun. Dukun dibagi menjadi dukun besar dan dukun kecil. Dukun kecil mengorbankan tubuh mereka sendiri dan meminta para dewa dan setan untuk memberikan kekuatan mereka untuk turun. Itu seperti yang ditemui Zhang Fan di dunia kultivasi bawah tanah ratusan tahun yang lalu. Dukun Agung tidak menyembah dewa iblis atau dewa iblis. Dia hanya menghormati langit dan bumi. Dengan kekuatan langit dan bumi, dia bertarung melawan para ahli dunia dan merupakan kekuatan yang kuat dari ras manusia purba. Kekuatan ini tidak dikendalikan oleh kaisar suci atau dewa iblis, juga tidak dikekang oleh para dewa. Meskipun sangat kuat, kekuatan ini dibuang oleh para dewa ke dunia lain, yaitu alam sihir. Zhang Fan merasakan aura Raja Gajah Naga mirip dengan dukun kecil di dunia kultivasi bawah tanah dukun agung. Pakar alam sihir. Zhang Fan berpikir, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Tepat saat dia menemukan Raja Gajah Naga dari jauh dan menerobos udara, aura Raja Gajah Naga turun dari puncaknya, dan aumannya berhenti tiba-tiba, seolah-olah tiba-tiba ditekan turun dari surga ke-9 ke mata air kuning, seperti lilin yang tertiup angin dan dapat padam kapan saja. Raja Gajah Naga dalam bahaya. Ledakan. Pelangi itu terbakar, seakan membakar lorong di kehampaan. Kecepatannya, yang tidak dapat dilihat atau diikuti oleh suara, melambung lagi. Langit terkoyak, dan langsung melesat ke pusaran angin dan awan. Hahaha, hahaha, hahaha. Tawa panjang itu tak kunjung berhenti dan berangsur-angsur melemah, namun perasaan riang dan tak terkendali di dalamnya makin meningkat. Tubuh sejati Gajah Naga yang besar itu berlutut di tanah dengan kepala terangkat tinggi. Gading gajahnya yang tajam dan kuat menusuk dalam-dalam ke gunung di depannya, sampai ke dasar. Pada gading gajah yang tertancap seluruhnya ke gunung, muncul lubang berdarah, dan darah terus menyembur keluar. Dalam sekejap mata, gunung itu berubah menjadi merah darah. Ribuan kaki jauhnya dari Raja Gajah Naga, sebagian besar belalai gajah tergeletak di tanah. Retakannya kasar dan tidak rata, seolah-olah telah ditekan oleh sesuatu yang berat dan terkoyak. Di dekatnya, ada sesosok tubuh manusia tergeletak di tanah, penuh darah. Sebagian besar mayat hancur, seolah-olah telah diinjak-injak oleh sepuluh ribu gajah di dataran. Kakak babi, kakak babi, apakah kau melihatnya? Aku telah membalaskan dendammu. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku membalaskan dendammu, hahaha. Suara Raja Gajah Naga lemah bagaikan suara nyamuk, tetapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Dalam tawanya, tubuhnya yang besar bergetar seolah-olah dia ingin bangkit dan melempar gunung itu. Raja Dukun Gunung Pan, apakah kau mengira hari seperti itu akan tiba? Raja Gajah Naga berangsur-angsur meredup, dan sosok yang duduk di gunung tercermin di matanya, yang masih gila dan berdarah. 1380 Raja Dukun Pan San, apakah kau menduga hari ini akan tiba? Raja Gajah Naga perlahan-lahan menjadi tertekan, tetapi suaranya dipenuhi dengan riang dan gila. Kemudian, pelangi panjang muncul di langit. Suara siulan itu membelah langit dan bumi. Namun, baik Raja Gajah Naga maupun yang disebut Raja Dukun Batu yang sedang duduk di gunung tempat gadingnya tertanam hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangan. Berbeda dengan kekuatan siulan dan kejutan, Zhang Fan mendarat tanpa suara dan muncul 300 meter di belakang Raja Gajah Naga. Raja Dukun Pan San. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah sosok yang duduk di atas gunung. Tiba-tiba, jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Raja Dukun Pan San ini sama sekali tidak terlihat seperti sosok yang kuat. Sebaliknya, dia tampak seperti petani tua di pedesaan dan sama sekali tidak menarik perhatian. Wajah orang ini sederhana dan tanpa ekspresi. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya ditutupi kain kasar. Kakinya telanjang dan seluruh tubuhnya tertutup es. Jika ada sesuatu yang istimewa tentangnya, itu adalah kalung tulang putih yang terbuat dari tengkorak berbagai makhluk hidup yang tergantung di leher Raja Dukun Gunung Pan. Ada juga monster aneh yang tampak seperti ular dengan empat cakar dan naga tanpa tanduk melingkari lengan dan lehernya. Karena dia disebut Raja Dukun, sepertinya dia berasal dari alam sihir dan merupakan Dukun Agung tingkat atas. Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Dia melangkah-maju selangkah demi selangkah dan berjalan menuju tempat Raja Gajah Naga dan Raja Dukun Pan San berada. Dao Dukun Agung Primordial memiliki alam tertinggi yang mengakomodasi langit dan bumi dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Alam ini hanya ada dalam konsep dan disebut Dewa Penyihir. Faktanya, sejak era primordial, baik itu era Dewa Iblis maupun Dewa Abadi, yang paling kuat dalam ilmu sihir primordial hanyalah Raja Dukun. Dalam hal kekuatan absolut, Saman King tidak kalah dengan Dewa Abadi atau Dewa Iblis. Namun, kekuatan ini datang dari langit dan bumi dan bukan milik Saman King sendiri. Dalam pertempuran sengit, ini jelas merupakan kelemahan yang fatal. Jika tidak, dan memang benar-benar ada alam Dewa Penyihir, maka apakah tokoh utama pada era itu, umat manusia, berjalan di jalan Dewa atau sihir masih belum pasti. Bertahun-tahun telah berlalu, ilmu sihir primordial dibangun di balik pintu tertutup. Sumber daya terbatas, dan mereka tidak dapat belajar dari orang lain, sehingga mereka secara bertahap menurun. Raja Dukun saat ini jauh dari era primordial. Namun, tidak peduli seberapa menurunnya, alam Raja Dukun tidak bisa diremehkan. Alam ini sedikit lebih tinggi dari alam transformasi jiwa. Dari sudut pandang ini, para Kaisar Suci, Vien Celestial, dan Grand Magi yang telah disegel atau diasingkan oleh para abadi di masa lalu memiliki keunggulan tak terlihat atas manusia. Setelah pengadilan Surgawi Dewa Peri Primordial menjadi alam abadi, Dao Dewa tersebar luas di antara manusia. Itu adalah Dao Transcendensi yang paling cocok dan satu-satunya. Dengan cara ini, Raja-Raja Surgawi dan Dewa Dewi, dan Dewa Dewi, Dewa Dewi Agung, ada Raja Iman, dan San. Baik itu Kaisar Suci, Vien Celestial, atau Magi Agung Primordial, mereka semua berselisih dengan para Dewa. Tentu saja, mereka tidak akan mengikuti jalan para Dewa, melainkan warisan lainnya. Raja dan Dukun, Raja, Dukun, dan Dao Dewa, dan Dukun, dan Ta'bisa, dan Tuhan, Raja, Raja, dan Dukun. Kalau masih di era primordial, itu merupakan hasil kemunduran Dao abadi dan bangkitnya Dukun besar dan Dukun kecil. Sayangnya, para Dewa telah merencanakan sebelumnya dan menyerang lebih dulu. Para ahli dari dunia tujuh Kaisar dan alam sihir terjebak di sudut. Mereka tidak hanya gagal memanfaatkan runtuhnya alam surgawi untuk menyatukan tiga alam, tetapi mereka juga perlahan melemah di tengah-tengah terjebak. Mereka tidak lagi seberani sebelumnya. Zhang Fan tidak menyangka bahwa orang pertama yang ditemuinya yang mempraktikkan ilmu sihir primordial adalah salah satu yang terbaik, Raja Dukun. Adapun mereka yang tergeletak di tanah, mereka jelas-jelas adalah Dukun dari alam sihir. Mereka terlibat dalam pertempuran antara Raja Dukun Batu dan Raja Gajah Naga dan tewas. Hahaha, hiks hiks hiks. Raja Gajah Naga tertawa seperti sedang menangis. Suaranya menjadi lebih lembut. Namun, kata-katanya masih dapat didengar dengan jelas di dunia yang sunyi Saka Babi, apakah kamu melihat itu? Aku telah membalaskan dendammu. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia berkata, salah satu dari sepuluh Raja Iblis kuno, si Buaya. Apa hubungan antara Raja Gajah Naga dan Buaya? Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam? Nama Buaya, Zhang Fan pernah mendengarnya dari Raja Kura-Kura Hitam. Namun, ketika Raja Kura-Kura Hitam menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, dia menyebutkan bahwa ada seseorang yang lebih malang darinya dan itu adalah Raja Iblis, Buaya, yang meninggal di alam surgawi pusat. Sekarang tampaknya kematian Buaya ada hubungannya dengan Raja Dukun Gunung. Saat sedang berpikir, Zhang Fan tiba-tiba bereaksi. Dia tiba-tiba mendongak, dan matanya tertuju pada monster yang melilit lengan dan leher Raja Dukun Gunung. Bentuknya seperti ular berkaki empat, seperti naga yang tidak bertanduk, dan tubuhnya ditutupi sisik-sisik yang keras dan pada sisik-sisiknya ada yang bergelombang. Mungkinkah? Sementara Zhang Fan masih dalam keadaan terkejut, Raja Dukun Gunung perlahan membuka mulutnya, dengan sorot mata tanpa ekspresi yang sama, dan berkata dengan suara metalik, jika bukan karena Buaya, kau tidak akan mampu membunuhku. Nada bicaranya sangat tenang, seolah-olah dia sedang menjelaskan masalah sepele. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan dengan suara keras, dua lubang berdarah muncul di dadanya, membuat orang merasa bahwa gading tajam Raja Gajah Naga tidak tertusuk di gunung, tetapi di tengah dadanya. Pada saat yang sama, Buaya yang melilit lengan dan leher Raja Penyihir Gunung Pan pecah menjadi beberapa bagian dengan suara berderak. Sebelum jatuh ke tanah, ia berubah menjadi debu tertiup angin. Ia seperti patung yang terbuat dari pasir yang menguap dan berhamburan tertiup angin. Tanpa penutup tubuh Buaya, mata Zhang Fan bagaikan kilat, dan dia segera menemukan empat bekas cakaran di lengan Raja Dukun Gunung, dan ada lubang berdarah dan bekas gigi di lehernya. Dalam sekejap, kejadian yang terjadi sebelum dia tiba kembali terbayang dalam ingatan Zhang Fan. Puluhan ribu tahun yang lalu, Raja Buaya jatuh di alam abadi pusat karena Raja Dukun Gunung ini. Ia juga memurnikan tubuh Raja Buaya menjadi harta ajaib dan membawanya bersamanya. Kali ini, alam sihir terbuka, dan Raja Dukun Gunung melangkah ke alam abadi pusat lagi, dan bertemu dengan Raja Gajah Naga. Tidak peduli siapa yang menemukan yang lain terlebih dahulu, singkatnya, pertempuran hebat pun terjadi. Raja Gajah Naga ingin membalaskan dendam Raja Buaya dan mempertaruhkan nyawanya. Awalnya, kekuatan Raja Gajah Naga hanya satu atau dua tingkat lebih rendah dari Raja Dukun Gunung, jadi pertarungan putus asa ini agak berbahaya. Meski begitu, itu tidak cukup untuk merenggut nyawa Raja Penyihir Pansan. Namun, pada saat yang paling krusial, alat ajaib yang terbuat dari tubuh Raja Buaya secara langsung melukai tubuh Raja Penyihir Pansan dan mengubah hasil pertempuran. Raja Gajah Naga dan Raja Dukun Gunung keduanya terluka, dan keduanya tidak jauh dari kematian. Raja Buaya Raja Gajah Naga meraung dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Meskipun nyawanya kini telah habis dan kekuatan spiritualnya telah lama runtuh, kekuatan ilahi bawaan tubuhnya masih sangat menakutkan. Dengan satu gerakan ini, kaki depan yang berlutut menjadi lurus dan benar-benar mengangkat Raja Dukun Gunung yang sedang berada di gunung. Ledakan Gunung hitam seperti baja itu runtuh, seolah-olah tidak pernah ada, dan musnah dalam hembusan angin yang tiba-tiba. Raja Dukun Gunung jatuh dari langit, dan dadanya tertusuk oleh gading yang ganas, tergantung di atasnya. Engah Raja Dukun Gunung itu memuntahkan setegup darah, yang memercik ke gading Raja Gajah Naga berkilau bagai karang. Runtuhnya gunung terlihat, dan merasakan kekuatan bumi yang memenuhi dunia dalam sekejap, ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia mengerti apa yang telah dilakukan Raja Dukun Gunung sebelumnya. Ketika Raja Gajah Naga hampir membakar nyawanya untuk membunuh, Raja Dukun Gunung pasti telah menggunakan ilmu sihir untuk mengekstraksi kekuatan bumi dalam radius ribuan mil dan memadatkannya ke dalam gunung ini. Jalan sihir arkaan adalah memuja langit dan bumi, dan ketika Raja Dukun Gunung menggunakan sihir ini, ia pasti menjadi satu dengan gunung dan menjadi satu. Awalnya, Raja Gajah Naga hampir ditakdirkan untuk kembali tanpa hasil kali ini, dan dia langsung menabrak gunung yang terkondensasi dari kekuatan bumi dalam radius ribuan mil dan Raja Dukun Gunung hanya terluka ringan. Tak seorang pun yang menyangka, setelah kejatuhan Raja Buaya selama puluhan ribu tahun, masih ada secerca kesadaran yang tersisa di dalam tubuhnya, dan di saat kritis ini, ia menggunakan tangan Raja Gajah Naga untuk membalas dendam bagi dirinya sendiri. Metode seperti itu benar-benar layak menyandang gelar sepuluh Raja Iblis Kuno Agung. Pada saat itu, gunung itu tertusuk oleh serangan putus asa Raja Gajah Naga, dan pada saat yang sama, inti jiwa Raja Dukun Gunung juga tertusuk. Meskipun kekuatan serangan balik itu benar-benar menghancurkan vitalitas Raja Gajah Naga, dia tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Dong Huang, apakah kamu melihatnya? Mata Raja Gajah Naga terpejam, dan dia meraung, seolah ingin menggelengkan kepala dan gadingnya untuk melepaskan diri dari Raja Dukun Gunung, tetapi akhirnya, dia tidak berdaya. Aku membunuhnya dan membalas dendam untuk Saudara Raja Buaya. Saudara Raja Buaya dan aku adalah spesies yang berbeda, tetapi kami lahir dari persilangan klan naga dan binatang iblis lainnya. Sebelum kami berkultivasi, orang-orang itu membanggakan garis keturunan bangsawan mereka dan mempermalukan kami dengan segala cara yang mungkin. Setiap kali, Saudara Raja Buaya yang berdiri untuk melindungi kami. Dalam pertempuran alam surgawi pusat, Saudara Raja Buaya sangat kuat dan bisa saja melarikan diri, tetapi demi menyelamatkan kita, dia tewas di tangan Raja Dukun Gunung dan bahkan disempurnakan menjadi senjata sihir. Saat dia berbicara, Raja Gajah Naga tidak bisa lagi membuka matanya, tetapi di bawah matanya, masih ada air mata darah yang mengalir keluar dan menetes. Batuk-batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Sebelum Zhang Fan sempat berbicara, batuk pelan yang hampir tidak terdengar datang dari atas Raja Gajah Naga. Tanpa diduga, Raja Dukun Gunung belum sepenuhnya mati. Pada titik ini, wajahnya yang tua masih setenang sebelumnya dan ekspresi mengejek samar muncul di antara para Raja Dukun. Aku, Dukun Gunung, adalah yang terlemah. Kalau tidak, bahkan jika makhluk jahat ini melancarkan serangan diam-diam, kau tidak akan bisa membunuhku. Setelah jeda, dia terengah-engah dan ekspresi mengejek di wajahnya menjadi semakin intens. Iblis yang baik, tetapi pada hakikat, kamu menjalani dao abadi, bukan ikan atau unggas. Aku, Dukun Gunung, malu mati di tanganmu. Tidak bagus. Ekspresi Zhang Fan berubah drastis, seolah merasakan sesuatu, dia melangkah ke sisi Raja Gajah Naga. Hampir pada saat yang sama, Raja Dukun Gunung mengangkat lengannya yang kurus dengan susah payah dan menekannya ke dalam kehampaan. Suaranya yang lemah hampir tidak terdengar dalam hembusan angin yang tiba-tiba. Seni Dukun, pengorbanan langit dan bumi. Ledakan. Dalam radius 10.000 mil, pasir kuning membubung ke langit, menutupi langit dan menutupi bumi. Bagaimana dia masih punya kekuatan untuk melakukan metode seperti itu? Apakah dia menyembunyikannya dari mataku lagi? Saat Zhang Fan mengerutkan kening dan merenung, kakinya tiba-tiba melunak, seolah-olah dia sedang menginjak kehampaan. Menunduk, dia melihat bahwa tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi pasir hisap sepanjang ribuan mil. Desir, desiran, desiran. Daratan dalam radius 10.000 mil miring seperti corong. Dengan tempat di mana Raja Gajah Naga, Raja Dukun Gunung, dan Zhang Fan berada sebagai pusatnya, daratan dalam radius 10.000 mil musnah dan berubah menjadi pasir hisap, atas adalah langit pasir kuning yang mengamuk, dan di bawah adalah kehancuran dan depresi bumi. Zhang Fan mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di tubuh Raja Gajah Naga, sambil mengangkat kepalanya dan melihat Raja Dukun Gunung, yang tidak berani mengambil napas terakhirnya, dia berkata dengan ringan. Metode yang bagus, layak menjadi Raja Dukun. Tapi aku di sini, kau harus pergi dengan damai. Begitu suaranya berakhir, cahaya kuning tua membumbung tinggi ke angkasa, memecah langit kuning redup dan mengguncang bumi serta pasir hisap. Terima kasih.